Dibandingkan dengan manusia yang kuat, monster roh senjata memiliki keterampilan bertarung yang buruk dan gerakan bodoh Jika 4 Yulai atau 4 Geyun menyerang Li Fuchen, situasinya pasti akan 10 kali lebih baik dari sekarang Dan mereka dapat sepenuhnya menekannya Kalahkan Li Fuchen Seringkali, Ibel 15 mengandalkan bakat mereka yang kuat untuk bersaing dengan manusia Jaga jarak darinya dan konsumsi energinya Gajah Zensan berada jauh, menyerang Li Fuchen dari jarak jauh dengan belalainya Belalai gajahnya bisa panjang atau pendek, dan sangat kuat, dalam keadaan hegemonik Ketangguhannya sebanding dengan senjata tingkat rendah di bumi Harimau berpola setan juga menjauhkan diri dan terus mengunci Li Fuchen dengan teknik mengaum setan harimau Sebagai makhluk yang bukan Ibel 15 atau Ibel 15 Teknik mengaum Ibel 15 harimau pola ajaib juga merupakan kemampuan bawaan Faktanya, harimau pola Ibel 15 memiliki kemampuan bawaan lebih dari ratu membatu dan gajah pengguncang gunung Setelah menelan harta Ibel 15, harimau Ibel 15 membangkitkan total 3 kemampuan bawaan Teknik mengaum Ibel 15 harimau adalah yang paling menakutkan Sedangkan dua lainnya agak tidak berguna dan hanya bisa menangani mereka yang jauh lebih lemah darinya Raja Ibel 15 bertanduk dan Raja Ibel 15 kekuatan ditakuti oleh Li Fuchen Tak perlu dikatakan lagi, Zensan Siang telah lama menjauhkan diri dan menyerang Li Fuchen dari jarak jauh Meskipun kekuatan serangan mereka sangat berkurang karena jarak yang jauh, itu masih lebih baik daripada disalahgunakan Sayangnya, taktik ini tidak berguna melawan Li Fuchen Li Fuchen mengunci Raja Ibel 15 bertanduk dan langsung membasminya Adapun serangan orang lain, dia bahkan tidak menghindar, dia langsung melawannya Lagi pula, tidak perlu banyak biaya untuk menolak beberapa kali Raja Ibel 15 bertanduk, yang bahunya terbelak oleh pedang, meraung dan mundur dengan keras Aku bukan tandingannya, aku akan mengambil langkah pertama, dia Benar-benar takut, setelah bertarung sampai sekarang, energi Ibel 15 di tubuhnya telah sangat terkuras dan vitalitasnya telah terkuras beberapa persen Diperlukan setidaknya setengah tahun untuk pulih Jika dia terus bertarung, bahkan jika Li Fuchen tidak dengan sengaja membasmi dia, dia tidak akan sanggup menanggungnya Begitu Raja Ibel 15 bertanduk pergi, tekanan pada Zen San Siang dan tiga lainnya meningkat pesat Segera, Raja Ibel 15 juga pergi Hanya kalian berdua yang tersisa Tanpa dua lawan, Li Fuchen merasa lebih santai Jika dia mencoba yang terbaik, dia mungkin tidak yakin bisa membasmi gajah pengguncang gunung dan harimau Ibel 15 Tapi itu terlalu berisiko Pertama, dia tidak ingin memulai perang Pamungkas Kedua, dia tidak ingin mengambil terlalu banyak resiko Begitu dia kehabisan kekuatan penuhnya, dia sendiri akan sangat terpengaruh Kekuatan inti api, pola bela diri teknik pedang haotian, dan bahkan energi pedang perunggu dari 10 ribu pedang guizong Semuanya dapat dibuang dan tidak memiliki kemampuan tempur yang tahan lama Zen San Siang dan Demon Pateren Tiger menghentikan serangan mereka satu demi satu Mereka secara alami memahami bahwa tidak ada yang bisa mereka lakukan terhadap Li Fuchen Keempatnya, apalagi dua, ditekan oleh Li Fuchen Aku akan membiarkanmu menjadi sombong untuk sementara waktu Zen San Siang mendengus dingin, merasa sedih Selain dilukai oleh Raja Jahat dengan tiga pukulan dan dua tendangan terakhir kali Dia belum pernah semarah ini sebelumnya Li Fuchen, jika kamu secantik Lin Feng, kamu akan menghancurkannya Saya harap kamu bisa begitu tenang saat kita bertemu lagi Harimau berpola ajaib itu juga mengucapkan kata-kata kasar Li Fuchen berkata, aku, Li Fuchen, sedang menunggumu Tapi lain kali kita bertemu, mungkin aku akan membasmimu Setelah mengatakan itu, Li Fuchen tertawa dan pergi dengan tenang Saya percaya bahwa kejadian ini pasti akan membuat 10 alam ibel 15 waspada Mereka tidak akan terlalu memprovokasi diri mereka sendiri sampai mereka benar-benar yakin untuk menghadapinya Kecuali mereka tetap bersama selama sisa hidup mereka Jika tidak, Li Fuchen dapat menyerbu masuk kapan saja dan keluarkan beberapa di antaranya Beberapa hari kemudian, Li Fuchen kembali ke Sekte Feng Shui Tuan Mudali, kamu kembali Mu Hansin menghela nafas lega Li Fuchen berkata 10 alam ibel 15 lebih kuat dari sebelumnya, terutama Zen San Siang Mereka telah menemukan dua jenis kemampuan bawaan binatang ibel 15 Dan kekuatan mereka bahkan lebih tinggi daripada Yulai Jika bukan karena keberadaan kekuatan ibel 15 Ketiga pilar akan berdiri terpisah Mungkin 10 alam ibel 15 akan menyerang aliansi 100 sekte lagi dan memulai perang skala penuh Apa? Gajah pengguncang gunung begitu kuat? Mu Hansin terkejut Dalam perang habis-habisan terakhir Satu-satunya orang di 10 alam ibel 15 yang lebih kuat dari Yulai adalah Ratu Membatu dan Raja Ibel 15 Darah Dengan paling banyak tidak lebih dari 3 Kekuatan Zen San Siang bahkan lebih buruk daripada yaitu Tetua Agung Lembah Changcun Ya, gajah Zen San mengandung jejak darah gajah gunung Raja Ibel 15 Meski hanya ada jejak, itu juga memungkinkan dia untuk membangkitkan dua kemampuan bawaan yang kuat Li Fuchen mengangguk Mu Hansin bertanya dengan hati-hati Saya ingin tahu apa dampak perjalanan sausiali Li Fuchen tersenyum tipis Saya pergi ke 10 alam ibel 15 Saya menantang Raja Ibel 15 bertanduk Raja Ibel 15 kekuatan Harimau pola ajaib Dan gajah pengguncang gunung Keempatnya Tak satu pun dari mereka yang cocok denganku Jika mereka mengenal satu sama lain Mereka seharusnya bisa menahan diri dalam waktu singkat Saya mengagumi keterampilan luar biasa Li Sao Siya Mu Hansin menarik napas dalam-dalam Mengagumi Li Fuchen di dalam hatinya Keempat makhluk ini Bahkan Raja Ibel 15 bertanduk terlemah Lebih kuat darinya Tetapi mereka dikalahkan satu persatu di depan Li Fuchen Yang tidak bisa tidak diakagumi Seperti yang diharapkan Li Fuchen Raja Ibel 15 bertanduk Raja Ibel 15 kekuatan Harimau pola Ibel 15 Dan gajah pengguncang gunung semuanya banyak menahan diri Meskipun mereka tidak mengikuti kata-kata Li Fuchen Untuk memanggil kembali Ibel 15 dan monster mereka Mereka tidak berani untuk melahap manusia secara besar-besaran Seperti di masa lalu Ibel 15 dan binatang buas sangat tidak bermoral Sehingga mereka akan memakan semua manusia di kota dalam sekejap Sekarang saya hanya berani menyelinap kembali dan memakannya Bagaimanapun, Raja Ibel 15 bertanduk dan makhluk lain sangat takut Li Fuchen akan marah dan membasminya secara langsung Dan mereka tidak ingin bersama sepanjang hari Para penguasa 10 alam Ibel 15 sangat ketakutan oleh Li Fuchen sehingga mereka berkumpul bersama Jika berita menyebar, niscaya akan membuat semua orang tertawa dan membuat semua orang tertawa Tentu saja ini hanya bersifat sementara Begitu 10 alam Ibel 15 merasa mampu menghadapi Li Fuchen Situasi ini pasti akan hilang Pada saat itu, mereka mungkin merangsang Li Fuchen dengan segala cara dan memaksanya untuk keluar Alam Setan Darah, di Istana Ibel 15 Darah, Raja Ibel 15 Darah tampak murung Dia sudah mengetahui tentang kedatangan Li Fuchen di 10 alam Ibel 15 beberapa hari yang lalu Dia tidak menyangka Li Fuchen begitu kuat sehingga keempat aliansi Zensansiang dikalahkan olehnya Dia sangat takut dengan kekuatan semacam ini Anak ini tidak dapat dipelihara Kita harus menyingkirkannya sesegera mungkin Jika tidak, cepat atau lambat dia akan menjadi variabel Sejujurnya, 10 alam Ibel 15 sangat puas dengan situasi saat ini Aliansi 100 sekte adalah lemah Mereka bisa memakan orang dengan meriah Dan ada roh jahat selama Raja ada di sini Mereka tidak bisa memerintah Benua Donglin Jadi yang terbaik adalah mempertahankan situasi ini Namun, kemunculan Li Fuchen tidak sesuai rencana Dengan Li Fuchen di sini, aliansi 100 sekte akan menyusul cepat atau lambat Dan Ibel 15 di 10 alam tidak lagi sejahat sebelumnya Kita harus mendiskusikannya dengan Ratu Di 10 alam Ibel 15, dia dan Ratu yang membatu selalu menjadi separuh manusia Umumnya, selama keduanya sepakat pada pendapat yang sama Semua orang akan patuh Pelangi darah naik, dan Raja Ibel 15 darah terbang menuju Medan Batu Titik-titik-titik Kekuatan tempurku saat ini masih belum cukup kuat Jika aku bisa membasmi gajah pengguncang gunung tanpa mengandalkan kekuatan inti api Pola bela diri teknik pedang hautian Dan pedang perunggu ki dari 10 ribu pedang yang kembali sekte Maka aku akan benar-benar kuat Selain itu, King Yang Jue menghonsumsi terlalu banyak ki Sebelum momen kritis, gunakan sesedikit mungkin untuk menghindari kelelahan oleh musuh Budi Dayaki Li Fu Chen adalah kelemahan terbesar Sekali dia masuk, pertarungan yang berlarut-larut dapat dengan mudah menghabiskan energi Li Fu Chen harus mempertimbangkan hal ini Saya tidak tahu cara membuka segel pertama pedang penghancur langit Li Fu Chen memikirkannya dan merasa bahwa membuka segel pertama pedang penghancur langit adalah cara tercepat Dan sisanya akan memakan banyak waktu, waktu Dan waktu tidak pernah menunggu siapapun Sejak dia menyadari arti pedang suantian Dia merasa segel pertama pedang pembasmi surga telah dilonggarkan Tapi dia melewatkannya begitu saja Lebih baik bertanya pada penatuamu Jika sebelumnya, Li Fu Chen tidak akan pernah mengekspos pedang pembasmi langit Lagi pula, bahkan tidak ada senjata tingkat bumi tingkat rendah di benua Donglin Apalagi pedang pembasmi langit dengan beberapa segel yang bisa ditingkatkan Setelah terekspos, pasti akan memicu pertempuran berdarah Dan dia tidak akan bisa, untuk melindunginya sama sekali Namun kini, dia tidak perlu lagi mengkhawatirkan hal tersebut Jika Anda ingin merebut pedang pembasmi langitnya, Anda harus bertanya padanya apakah dia setuju Pedang yang bisa membuka segel dan meningkatkannya Muhansin memasang ekspresi kaget dan iri di wajahnya Saya ingin tahu apakah penatuamu punya solusinya Li Fu Chen bertanya Muhansin merenung sejenak dan berkata perlahan saya mendengar bahwa senjata yang di segel ini biasanya memiliki roh senjata di dalamnya Mungkin Li Sao Xia dapat mencoba berkomunikasi dengan roh senjata itu Item roh Li Fu Chen berkata menurut legenda, bukankah benar hanya senjata tingkat surga yang mengandung roh senjata Muhansin tersenyum pahit dan berkata Li Sao Xia Menurutku pedangmu ini, meskipun itu bukan pedang tingkat surga, tidak jauh berbeda Dikatakan bahwa senjata tingkat atas bumi, mungkin juga mengandung roh senjata Begitu, Li Fu Chen mengerti Tampaknya pedang pembasmi langit memang berbeda Dia awalnya berpikir bahwa setiap kali dia membuka segel, pedang pembasmi surga akan meningkat satu tingkat Tapi sekarang tampaknya itu mungkin tidak sama Li Sao Xia, lebih baik jangan memperlihatkan pedang pembasmi langitmu Pedang ini terlalu berharga Sejujurnya, jika bukan karena kurangnya kekuatannya, Muhansin pasti ingin merebutnya Terlepas dari apakah dia seorang pendekar pedang atau bukan Dia memiliki pedang yang bisa ditingkatkan Pedang itu akan memberinya kekuatan tempur yang besar di masa depan Li Fu Chen tidak setuju Di benua Donglin, dia benar-benar tidak takut ada orang yang datang merampoknya Tetuamu, aku telah menyusahkan sekte Feng Shui akhir-akhir ini Sarung tangan ini dapat dianggap sebagai hadiah Li Fu Chen mengeluarkan sepasang sarung tangan perak dari tas penyimpanannya dan melemparkannya ke Muhansin Muhansin mengambilnya dan melihatnya Ekspresinya segera berubah dan dia sangat bersemangat Ini jelas merupakan sepasang sarung tangan tingkat rendah tingkat bumi Alasan utama mengapa kekuatannya lebih rendah dari Yulai, Geyun dan Tetua Agung Lembah Changchun Adalah karena dia hanya berlatih setengah dari seni bela diri tingkat rendah tingkat bumi Dan satu tingkat di belakang mereka bertiga Jika dia telah menyelesaikan pelatihan, dengan seni bela diri tingkat rendah tingkat bumi Dia mungkin tidak akan mampu menandingi ketiganya, tetapi dia masih berada di level yang sama Sekarang dia memiliki sepasang sarung tangan tingkat rendah tingkat bumi Kekuatannya pasti dapat mengejar ketiganya dan naik ke tingkat yang besar Terima kasih, Tuan Li Tubuh Muhansin gemetar karena kegembiraan Li Fuchen tersenyum dan berkata Saya mungkin harus merepotkan penatuamu di masa depan Sarung tangan tingkat rendah di tingkat bumi hanya berharga 1 atau 2 ribu batu spiritual tingkat rendah Yang tidak terlalu berharga baginya Jangan khawatir, Tuan Muda Li Kami akan bertarung dengan pedang dan api tanpa ragu-ragu Pada saat ini, Muhansin sepenuhnya menyerah kepada Li Fuchen Tetapi Li Fuchen mengikutinya Dalam beberapa hari berikutnya Li Fuchen mencoba berkomunikasi dengan roh pedang di pedang pembasmi langit Keterampilan komunikasi bervariasi dari orang ke orang Beberapa roh senjata akan secara otomatis memilih tuannya Beberapa sulit diatur dan perlu ditundukkan atas kemauan mereka sendiri Dan beberapa sangat jahat dan akan mengambil inisiatif untuk merayu Anda tanpa Anda harus berkomunikasi Karena pedang pembasmi langit dalam keadaan tersegel Roh pedang juga harus disegel Sehingga sangat sulit bagi Li Fuchen untuk berkomunikasi Satu-satunya hal yang dapat diandalkan oleh Li Fuchen adalah kesadaran transenden Gunakan kesadaran Anda untuk merasakan keberadaan roh pedang dan kemudian berkomunikasi dengannya Waktu berlalu hari demi hari Dan Li Fuchen menghabiskan sebagian waktunya untuk merasakan roh pedang setiap hari Meskipun masih belum ada panen, selama proses induksi, Li Fuchen mengetahui lebih banyak tentang pedang penghancur surga Dan dia juga menjadi semakin sadar akan pola pedang di pedang penghancur surga Latar belakang meningkat secara tertib Pola pedang dari pedang penghancur surga terlalu dalam Meskipun pola pedang yang dapat saya rasakan sekarang hanyalah pola pedang paling dasar dan peripheral dari pedang penghancur surga Pola tersebut tetap memberikan rasa kemegahan seperti cara pedang itu, surga Li Fuchen merasakannya Jika seseorang dapat sepenuhnya menguasai pola pedang dasar pedang pembasmi langit Pencapaian pola pedangnya sendiri pasti akan mencapai tingkat yang sangat tinggi Dan hanya masalah waktu sebelum dia menjadi seorang ahli pola pedang Seorang ahli pola pedang dapat memadatkan pola pedang tingkat rendah dan bahkan tingkat rendah di atas permukaan bumi Bahkan jika dia memegang sepotong kayu, dia dapat mengerahkan kekuatan senjata tingkat bumi dalam waktu singkat Pada hari ini, Li Fuchen terus merasakan roh pedang dan misteri pola pedang Tiba-tiba, Li Fuchen diberkati dalam jiwanya Dan latar belakang pola pedang dalam pikirannya terintegrasi Dan pola pedang tingkat rendah di tingkat bumi lahir Pola pedang tingkat rendah tingkat bumi ini sangat dalam Seperti pedang ketiadaan Mengambil cabang mati dari tanah Li Fuchen menuangkan pola pedang tingkat rendah tingkat bumi ke dalamnya Cek, cabang mati itu meletus dengan cahaya pedang yang menakjubkan Pada saat itu, nafas dari cabang mati ini tidak kalah dengan pedang-pedang darah merah tingkat rendah di bumi Namun saat berikutnya, dahan-dahan mati itu pecah dan pecah menjadi pasir halus Pola pedang tingkat bumi yang rendah terlalu sombong Dan cabang-cabang yang mati tidak dapat menahannya Memahami pola pedang tingkat bumi tingkat rendah, mungkin saya bisa mencoba menyempurnakan sisa sum-sum pedang perak Sumsum pedang rahasia yang diperoleh Li Fuchen dibagi menjadi tiga bagian, diantaranya hanya ada besi hitam Sword marrow dan bronze sword marrow sudah lengkap, dan hanya ada sebagian kecil dari bab esensi pedang perak Bab esensi pedang perak yang tidak lengkap secara alami tidak dapat diolah Karena pola pedang perak yang akhirnya terkondensasi bukanlah pola pedang tingkat menengah tingkat bumi biasa Tetapi pola pedang tingkat menengah tingkat bumi yang sangat istimewa, biasa pola pedangnya terlalu sederhana Anda harus tahu bahwa setiap ahli pola pedang telah menguasai banyak pola pedang tingkat bumi Bukankah ini berarti setiap ahli pola pedang dapat menciptakan metode rahasia sum-sum pedang? Pola pedang pada metode rahasia sum-sum pedang sangat cocok untuk tubuh manusia Dan dapat menyatu sempurna dengan tulang manusia dan menjadi bagian dari tulang Menggantinya dengan pola pedang biasa dapat memperkuat tulang, tetapi juga akan menghalangi tulang Dan bahkan menyebabkan tulang kehilangan kemampuan untuk tumbuh Dengan bab esensi pedang perak yang belum lengkap, Li Fuchen berani mengatakan bahwa dia sedang berusaha menyempurnakannya Sedangkan untuk membuatnya sendiri, lupakan saja Metode rahasia sum-sum pedang sangat tidak normal sehingga dapat ditumpangkan pada metode rahasia penguatan lainnya Jika tebakan Li Fuchen benar, orang yang dapat menciptakan metode rahasia sum-sum pedang harus berasal dari posisi tinggi Dan tingkat kultivasinya sendiri setidaknya berada di level Yuanhai, atau bahkan melampaui level Yuanhai Karena mungkin nanti ada capter sum-sum pedang emas Apakah kamu akhirnya menguasai pola dasar pedang dari pedang pembasmi surga? Sebuah suara tanpa tubuh datang dari pedang pembasmi surga Roh pedang, Li Fuchen bertanya dengan jantung berdebar kencang Ya, ini aku Fakta bahwa kamu bisa mendapatkan pedang pembasmi surga berarti kamu ditakdirkan untuk menjadi pedang pembasmi surga dan bagiku Sekarang aku akan mengirimkan jejak auraku untuk membantumu membuka segel pertama Dengan itu, jejak kehancuran terpancar dari aura dahsyat langit dan bumi Li Fuchen hampir secara tidak sadar mengaktifkan maksud pedang suantian Dengan kerjasama keduanya, suara putusnya rantai terdengar dari dalam pedang pembasmi langit Pada saat yang sama, energi pedang yang sangat mendominasi naik ke langit dan menembus angin dan salju yang luas Segel pertama pedang pembasmi surga dibuka Tingkat prefektur tingkat menengah Li Fuchen mengangkat alisnya saat dia memegang pedang pembasmi surga di tangannya dan merasakan kekuatan energi pedang-pedang pembasmi surga Membuka segel tingkat pertama akan mencapai tingkat bumi menengah Membuka segel tingkat kedua akan mencapai tingkat bumi teratas atau bahkan tingkat surga yang rendah Pedang yang luar biasa Li Fuchen sedang dalam suasana hati yang baik Senjata tingkat menengah tingkat bumi jarang ditemukan di benua tujuh warna Dan seringkali kehabisan stok di pasaran, terutama pedang Kekurangannya sangat parah sehingga pasokan melebihi permintaan Dalam banyak kasus, setiap orang hanya dapat mengeluarkan banyak uang-uang untuk memperjuangkannya di lelang Dengan pedang pembasmi langit, kekuatan Li Fuchen tidak diragukan lagi dapat ditingkatkan beberapa persen Tentu saja ini luar biasa Di zaman kuno, pedang pembasmi langit adalah yang pertama dari tiga pedang dewa Pedang itu telah membasmi raja suci yang tak terhitung jumlahnya Jejak energi pedang dapat membasmi banyak dari kalian, kata roh pedang dengan bangga Li Fuchen tersenyum cerah dan segera bertanya apa tingkat keberadaan dewa suci Kamu masih jauh dari mencapai tingkat itu Memberitahumu hanya membuang-buang waktu Oke, kamu baru saja membuka segel pertama Butuh banyak waktu, energi bagiku untuk berbicara denganmu Jadi aku tertidur dulu Ingatlah untuk tidak menggangguku jika kamu tidak ada pekerjaan Setelah itu, tidak ada suara lagi Tuan suci harusnya merupakan eksistensi yang jauh melampaui raja alam Yuanhai Alam tertinggi yang diketahui Li Fuchen saat ini adalah alam Yuanhai Adapun alam apa yang berada di atas alam Yuanhai, mungkin hanya bisa diketahui di tujuh benua warna Tentu saja, seperti yang dikatakan roh pedang, mengetahui bahwa itu tidak ada gunanya baginya Ketika dia mencapai alam Dou Ling atau bahkan alam Yuanhai, dia secara alami akan mengetahuinya Ngomong-ngomong, aku ingin tahu apakah ada warisan ilmu pedang setelah membuka segel pertama Sambil memegang pedang pembasmi surga di tangannya, Li Fuchen mengayunkan pedangnya ke arah langit Pedang ini seperti pedang dari langit, hening, angin dan salju di atas pegunungan Angin dan salju terbelah sekaligus, awan di atas angin dan salju juga terbelah Langit seolah terbelah dua, dan suasana mengerikan menyebar Saat berikutnya, ada lebih banyak informasi di benaknya Informasi itu awalnya membingungkan, tetapi segera digabungkan menjadi sebuah teks Ilmu pedang lingtian, ilmu pedang tingkat menengah bumi Ilmu pedang tingkat bumi menengah Senyuman muncul di wajah Li Fuchen Meskipun dia sudah memiliki King Yang Swat Inten Bukan berarti dia tidak membutuhkan skill pedang tingkat menengah tingkat bumi lainnya Selain itu, King Yang Swat Inten tidak memiliki gerakan Meskipun sangat kuat, namun masih perlu dieksplorasi dan dipahami secara perlahan Ilmu pedang lingtian berbeda Dengan pedang pembasmi langit, kecepatan memahami ilmu pedang lingtian akan berkali-kali lipat lebih cepat Selain itu, ilmu pedang lingtian mengandung jurus, setiap jurus lebih kuat dari yang terakhir Di antaranya, tingkat misteri jurusnya harus jauh lebih besar dari King Yang Jue Bagaimanapun, King Yang Jue diciptakan oleh Li Fuchen sendiri, dan itu hanyalah keluaran energi sejati yang kuat Setelah pedang ini ditingkatkan, tidak ada seorang pun di benua Donglin yang bisa menandingi Li Sao Xia Ayunan pedang Li Fuchen membuat terlalu banyak suara Mu Han Xin, yang mulai terbiasa dengan sarung tangan tingkat rendah di tingkat bumi Dengan cepat mendongak dan melihat sesuatu yang tidak akan pernah dia lupakan Pemandangan Jika pola pedang luar dari pedang pembasmi surga adalah pola pedang dasar Maka pola pedang setelah segel pertama dibuka jauh lebih dalam Seolah-olah itu terdiri dari pola pedang tingkat bumi yang tak terhitung jumlahnya Hanya dengan sekali melihatnya saja sudah membuat Li kulit kepala Fuchen mati rasa Dan dia tahu bahwa dia tidak akan dapat memahaminya sepenuhnya hanya dalam beberapa tahun Nak, ada baiknya bagimu untuk mempelajari lebih lanjut tentang pola pedang Roh pedang, yang sudah tertidur lelap, tiba-tiba mengatakan sesuatu Li Fuchen sangat percaya bahwa pola pedang, seperti teknik pedang, adalah bagian dari ilmu pedang Memahami pola pedang juga berarti memahami cara ilmu pedang Tentu saja, memahami pola pedang bukanlah sesuatu yang terjadi dalam semalam Dan tidak ada cara untuk terburu-buru meraih kesuksesan Latihlah teknik pedang lingtian terlebih dahulu Li Fuchen ingin tahu bagaimana teknik pedang lingtian dibandingkan dengan maksud pedang kinyang Titik-titik-titik, hu 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 hu, di puncak yang tertutup salju, langit dipenuhi angin dan salju Tertawa, cahaya pedang biru muda, seolah-olah memiliki spiritualitas, melintasi angin dan salju, secepat kilat Ci-ci-ci, lebih banyak lampu pedang biru muda diaktifkan, dan lintasan masing-masing lampu sangat berbeda, dengan spiritualitas yang luar biasa di hutan Orang yang berlatih pedang secara alami adalah Li Fuchen Teknik pedang lingtian dengan jurus-jurusnya jauh lebih mudah untuk dipraktikkan dibandingkan dengan niat pedang kinyang Tentu saja, ini terutama karena teknik pedang lingtian dan niat pedang dalam pedang pembasmi surga sangat konsisten Dan ketika dipraktekan, hasilnya akan berlipat ganda dengan setengah usaha Hanya dalam tiga hari, Li Fuchen menguasai teknik pedang lingtian hingga tingkat yang lebih rendah Ada empat jurus dalam ilmu pedang lingtian Jurus pertama berkaitan dengan kesuksesan kecil, jurus kedua berkaitan dengan kesuksesan besar, yaitu kesempurnaan Jurus ketiga berkaitan dengan mencapai puncak, dan jurus keempat berkaitan dengan kesempurnaan luar biasa Selama Anda menguasai jurus pertama, ilmu pedang lingtian akan dianggap sukses Setelah berlatih gerakan kedua, ilmu pedang lingtian disempurnakan Dan seterusnya Namun bukan berarti setelah melatih jurus kedua, jurus pertama menjadi sia-sia Walaupun menguasai jurus pertama dianggap keberhasilan kecil, namun jika menguasai jurus kedua maka kekuatan jurus pertama akan bertambah dan mencapai tingkat keberhasilan yang besar Langkah ini seperti ikan di dalam air Ini sangat fleksibel Ini adalah kebalikan dari niat pedang King Yang Meskipun niat pedang King Yang mengirimkan ribuan cahaya pedang secara bersamaan, dengan momentum besar dan kecemerlangan yang tak tertandingi, selama itu lawan bisa bereaksi, itu akan sangat mudah Berjaga-jaga Namun tidak mudah melakukan tindakan pencegahan seperti ikan di air Tentu saja, ini tidak berarti niat pedang King Yang tidak sebaik teknik pedang lingtian Niat pedang King Yang tampaknya lebih kuat daripada teknik pedang lingtian Dan kapanpun, memiliki lebih banyak lampu pedang adalah suatu keuntungan Ribuan lampu pedang meledak, dan hanya sedikit orang di level yang sama yang dapat memblokirnya Langkah pertama memakan waktu 3 hari bagi Li Fu Chen, dan langkah kedua memakan waktu 10 hari bagi Li Fu Chen Nama jurus ini disebut menunggangi angin dan ombak, dan jurus tersebut sangat mendominasi dan penuh kekerasan Sebuah pedang meledak, cahaya pedang itu seperti pesawat ulang-alik, menunjukkan kekuatan cemerlang yang membuat jantung berdebar-debar Adapun nama jurus ketiga disebut Straight to the Sky, dan nama jurus keempat adalah Ling Tian Yijian Jika kamu menguasai jurus ketiga, mungkin akan sekuat King Yang Jue Bagaimanapun, King Yang Jue diciptakan oleh Li Fu Chen Masih banyak tempat yang belum sempurna, dan aturan ilmu pedang relatif dangkal Tapi ilmu pedang Ling Tian berbeda, setiap gerakan sangat misterius, dengan 3 titik energi yang menyebalkan, itu bisa sangat efektif Diperkirakan energi yang dikonsumsi pada gerakan ketiga tidak akan melebihi 10% dari energi King Yang Jue Setelah dikuasai, Li Fu Chen tidak akan mendapat masalah dalam pertempuran yang berlarut-larut Di atas lautan awan yang luas, Li Fu Chen sedang melatih keterampilan pedangnya Di Sekte Angin Salju, ada terlalu banyak batasan dan Anda tidak dapat berlatih dengan bebas Tetapi tidak ada batasan seperti itu di lautan awan yang luas Yang ada hanya lautan awan yang luas di segala arah dan tidak ada yang lain Setelah berlatih teknik pedang Ling Tian berkali-kali Kekuatan pedang Li Fu Chen melonjak, dan lautan awan melonjak di sekelilingnya Seberkas cahaya pedang menerobos lautan awan dan menembus langit dan bumi Dimanapun dia bisa lihat saja, yang ada hanya cahaya pedang biru dan mendominasi yang membuat jantung orang berdebar-debar Jurus ketiga teknik pedang Ling Tian mencapai langit Jurus ini agak mirip dengan King Yang Swat Inten Tetapi aturan ilmu pedang yang terkandung dalam keduanya sangat berbeda Niat pedang King Yang seperti matahari, cemerlang dan cemerlang Dan langsung ke langit, dia mendominasi dengan tak tertandingi, mengungkapkan keinginan untuk melawan keinginan surga Ilmu pedang Ling Tian memiliki arti melampaui langit Meskipun tidak mungkin untuk benar-benar melampaui langit, niat pedang tidak dapat ditolak oleh siapapun, bahkan oleh surga Dengan pedang pembasmi surga, aku berlatih teknik pedang Ling Tian terlalu cepat Mungkin, aku akan mencapai alam transendensi lebih awal dari maksud pedang King Yang dan memahami teknik pedang keempat, Ling Tian Yijian Menyarungkan pedang, Li Fu Chen menembak jatuh awan dan mendarat di sekte Feng Shui Li Shao Xia, pertemuan aliansi 100 sekte akan dimulai besok siang, Muhansin mengingatkan Li Fu Chen Li Fu Chen mengangguk, tidak perlu terburu-buru, kita akan berangkat besok pagi Lokasi pertemuan tidak jauh dari negeri bersalju, dan dapat dicapai dalam waktu setengah hari Adapun isi pertemuan ini terkait dengan Li Fu Chen Aliansi 100 sekte awalnya memiliki tiga pemimpin aliansi, yaitu Yu Lai, Ge Yun, dan tetua agung lembah Chang Chun, Su Yuan He Ada tujuh wakil pemimpin, termasuk tetua agung dari tujuh sisa dari sepuluh kekuatan teratas, Muhansin juga salah satunya Sekarang Yu Lai dan Ge Yun dibasmi oleh Li Fu Chen, jumlah pemimpin aliansi berkurang dua Dan Li Fu Chen memiliki kekuatan tempur yang tiada taraf, jadi dia tentu saja ingin menjadi pemimpin aliansi Oleh karena itu, isi utama pertemuan aliansi 100 sekte ini adalah menentukan kembali pemimpin dan wakil pemimpin Keesokan paginya, Li Fu Chen dan Muhansin bergegas menuju wilayah Sungai Putih dekat wilayah Angin Bersalju Sekte Bai He di wilayah Bai He merupakan sekte kelas satu, di wilayah Bai He terdapat Gunung Bai Yun Ada sebuah istana yang dibangun di Gunung Bai Yun Istana ini adalah ruang pertemuan baru dari aliansi 100 sekte Sejak awal, semua tetua tertinggi dari berbagai sekte telah tiba, bahkan sekte Dewa Petir dan sekte Suan Wen masing-masing datang dengan seorang tetua tertinggi Tidak ada cara lain, jika tidak ada yang datang dari sekte Dewa Petir dan sekte Artefak Mistik Itu sama dengan memisahkan diri dari aliansi 100 sekte Hanya ada dua hasil jika memisahkan diri dari aliansi 100 sekte Hasil pertama adalah dihancurkan oleh kekuatan Ibel 15 atau 10 alam Ibel 15 Hasil kedua adalah menyerah kepada kekuatan Ibel 15 Dengan garis keturunan sekte Dewa Petir dan sekte Artefak Mistik, bagaimana mereka bisa menyerah kepada kekuatan Ibel 15 Saat itu mendekati tengah hari, dan Li Fu Chen serta Muhansin belum tiba Li Fu Chen ini sangat sombong Xia Hou, tetua tertinggi keluarga Dou Ling, diam-diam merasa tidak puas Ini dia, seseorang mengangkat kepalanya Di lautan awan, dua sosok ditembak jatuh Salah satu sosoknya adalah Muhansin dengan rambut putih Ada sosok lain, tentu saja Li Fu Chen Aku sudah membuatmu menunggu lama sekali Muhansin menangkupkan tangannya dan mengepalkan tinjunya Li Fu Chen memandang semua orang Hei! Li Fu Chen merasakan bahwa Xia Hou, tetua tertinggi keluarga Dou Ling, mengandung kekuatan yang mendominasi di tubuhnya Kekuatan ini sangat ajaib dan ada dalam beberapa bentuk khusus Jika tidak ada baginya kesadaran itu begitu transenden sehingga mustahil untuk dideteksi Tulang akar Dou Ling memang merupakan tulang akar khusus, meskipun relatif lemah di antara tulang akar khusus Melihat ke belakang, Li Fu Chen berkata, biarkan pertemuan dimulai Setelah mendengar ini, semua orang memasuki istana satu demi satu Mereka tidak memikirkan apapun tentang sikap Li Fu Chen Bagaimanapun, kekuatan Li Fu Chen jauh melampaui kekuatan mereka dan tidak berada pada level yang sama dengan mereka Di dalam istana terdapat meja batu panjang, Li Fu Chen duduk di ujung meja batu Sedangkan yang lain duduk di kedua sisi meja batu Setelah semua orang duduk, Li Fu Chen berkata sebelumnya Aliansi 100 Sekte memiliki 3 pemimpin dan 7 wakil pemimpin Kali ini, saya memutuskan untuk hanya memiliki 1 pemimpin, 2 wakil pemimpin, dan 8 tetua Posisi pemimpin adalah saya akan menjabat sebagai wakil pemimpin Penatuamu dan Penatuasu akan menjabat sebagai wakil pemimpin Yang lain yang awalnya wakil pemimpin sekarang menjabat sebagai Penatua Saya ingin tahu apa yang kalian pikirkan Su Yuan He mengerutkan kening Dia tidak keberatan dengan Li Fu Chen menjadi pemimpin, tapi dia diturunkan menjadi wakil pemimpin, jadi dia punya beberapa pendapat Meskipun hanya ada satu perbedaan kata antara pemimpin dan wakil pemimpin, mereka sangat berbeda dalam hal kekuasaan Menjadi wakil pemimpin berarti dia harus mematuhi Li Fu Chen sepenuhnya, jika tidak dia akan mengkhianati Aliansi 100 Sekte Mengagumi kekuatan Li Fu Chen dan menyerah pada Li Fu Chen adalah dua hal yang berbeda Tidak hanya Su Yuan He yang merasa tidak puas, tetapi orang lain yang awalnya merupakan wakil pemimpin juga sangat tidak puas Anda Li Fu Chen hanya ingin menjadi pemimpin Aliansi, tetapi sebenarnya Anda membantu Mu Han Xin ke posisi dua wakil pemimpin Kekuatan Mu Han Xin hampir sama dengan mereka, mungkin tidak sebaik mereka Bagaimana dia bisa berada di atas mereka? Ini terlalu nepotis Bar, pemimpin, saya tidak keberatan Anda menjadi pemimpin, tapi mohon pikirkan dua kali tentang posisi wakil pemimpin Si Fang, penatua tertinggi istana Jin Jue, berdiri, menatap Mu Han Xin, dan berkata perlahan Li Fu Chen berkata sambil setengah tersenyum tetapi tidak tersenyum Oh, sepertinya penatuasi tidak begitu yakin dengan penatuamu Penatuamu, mengapa Anda tidak mendiskusikannya dengan penatuasi? Elder Xi, tolong Mu, Han Xin terbang ke luar istana dan berdiri tegak di langit di luar istana Ayo bertarung, siapapun yang takut pada siapa Si Fang juga terbang dan bertarung dengan Mu Han Xin Boom booming, di atas langit, energinya kuat dan guntur menyambar Teknik telapak tangan Han Ming Setelah beberapa gerakan, Mu Han Xin menyerang dengan telapak tangan baru Telapak tangan Han Ming menerobos blokade batu dan membuat lawannya terbang menjauh Sarung tangan tingkat rendah tingkat bumi Si Fang tiba-tiba berubah warna Benar, kata Mu Han Xin sambil tersenyum Hanya ada sedikit instrumen tingkat bumi di seluruh benua Dong Lin Ada rerun dewa sekte langit hitam, tetapi rerun dewa sekte langit hitam terlalu berbahaya Jika tidak hati-hati, Anda bisa terjatuh Awalnya si Fang dan Mu Han Xin hanya berteman dekat Namun kini Mu Han Xin telah melemparkannya ke level yang lebih tinggi Lagi pula, dia tidak memiliki senjata level rendah di level bumi Seperti Mu Han Xin, dia hanya berlatih satu level bumi Senjata tingkat rendah, Bab Sisa Jiewu Suei Senjata tingkat rendah tingkat bumi Semua orang tidak bisa tidak melihat ke arah Li Fu Chen Li Fu Chen memperoleh banyak keuntungan dari rerun dewa sekte Hei Tian Yang mendorong ibel 15 paling kuat seperti Yulai, Geyun dan bahkan Siewang untuk mengerahkan pasukan mereka Menurut pendapat mereka, senjata tingkat rendah bumi baru milik Mu Han seharusnya disumbangkan oleh Li Fu Chen Ini benar-benar keberuntungan Mata penatua tertinggi dari sekte Tian Xing membara Jika dia juga bisa memiliki senjata tingkat bumi tingkat rendah Itu akan cukup untuk bersaing dengan makhluk tingkat menengah di 10 alam ibel 15 Sayangnya hanya ada sedikit senjata tingkat prefektur di seluruh benua Donglin Penatuamu, saya disini untuk mengajari Anda langkah cerdas Gu Yifeng, tetua tertinggi dari sekte Pedang Tianlong, berjalan keluar Gu Yifeng adalah salah satu dari sedikit orang yang memiliki senjata tingkat rendah di tingkat bumi Sebelum Geyun dan Yulai jatuh, kekuatan mereka setidaknya bisa menduduki peringkat 5 besar Melihat Gu Yifeng berjalan keluar, ekspresi Mu Han Xin menjadi lebih serius Meskipun lawannya tidak memiliki keterampilan seni bela diri tingkat bumi Ilmu pedang sektenya, teknik Pedang Tianlong, adalah salah satu ilmu pedang tingkat suan tingkat atas yang paling kuat Dan di antara maksud Pedang Gu dari seni Pedang Tianlong di tangan Yifeng secara langsung mengejar maksud Pedang tingkat rendah di tingkat bumi Pertarungan antara Gu Yifeng dan Mu Han Xin jauh lebih intens daripada pertarungan antara Si Fang dan Mu Han Xin Di atas langit, niat pedang bergerak bolak-balik, dan niat telapak tangan bergerak secara vertikal dan horizontal Namun, Li Fuchen dapat melihat bahwa Mu Han Xin sedikit lebih kuat dari Gu Yifeng dalam hal kekuatan serangan murni Bagaimanapun, niat telapak tangan Mu Han Xin telah terwujud, sedangkan niat pedang Gu Yifeng belum terwujud Meskipun sudah memiliki efek, mempengaruhi materi, kekuatan Inilah kekuatan seni bela diri tingkat bumi, makna sebenarnya dapat diwujudkan Tingkat mematikannya meningkat pesat, dan misteri yang terkandung di dalamnya jauh lebih besar daripada seni bela diri tingkat suan Tentu saja, Gu Yifeng juga tidak lemah, teknik Pedang Tianlong lawannya sangat dekat dengan ilmu Pedang tingkat bumi tingkat rendah Sama seperti Li Fuchen yang dapat mempromosikan teknik Pedang Meteor dari tingkat misterius tingkat rendah ke tingkat atas Tingkat misterius selama pemahamannya cukup dan Anda bersedia meluangkan waktu, tingkat seni bela diri Anda dapat ditingkatkan Ledakan, Gu Yifeng terbang dengan telapak tangan, dan Mu Han Xin berkata Elder Gu, kamu bukan tandinganku Ambil pedangku lagi, seni pedang Tianlong, kemarahan Tianlong Gu Yifeng mengeluarkan raungan panjang, dan si cantik pedang panjang di tangannya terangkat ke udara Dengan satu gelombang, cahaya pedang tak berujung berkumpul dan membentuk naga raksasa dengan gigi dan cakar Naga raksasa ini memiliki pesona dan pesona, dan jelas telah mengembangkan niat pedang yang besar Sungguh jurus pedang tingkat bumi Bagaimana mungkin Mu Han Xin tidak melihat bahwa pedang Gu Yifeng telah melahirkan niat pedang yang besar Dan kekuatannya benar-benar berbeda dari jurus pedang sebelumnya Kedua telapak tangan keluar bersamaan, dan Mu Han Xin meledak dengan energi telapak tangan yang sangat dingin Membekukan kekosongan Bang 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 bang, hujan es memercik ke langit, dan energi pedang meluap Ledakan, bagaimanapun juga, Gu Yifeng gagal bergerak dan terjatuh ke belakang Tapi Mu Han Xin baru saja menggerakkan tubuhnya dan mendapatkan keuntungan yang lebih besar Elder Gu, saya menerima konsesinya Mu Han Xin mengepalkan tangannya, wajahnya dipenuhi kekaguman Dia telah berlatih teknik telapak tangan Han Ming selama bertahun-tahun Tetapi dia hanya selangkah lebih maju dari pihak lain Dapat dibayangkan betapa mendalamnya ilmu pedang pihak lain Siapa lagi yang ingin menantang penatuamu? Li Fu Chen bertanya Mendengar ini, semua orang terdiam Kekuatan bertarung Mu Han Xin saat ini tidak jauh lebih buruk dari Yu Lai dan Ge Yun Mereka benar-benar tidak yakin bisa mengalahkan Mu Han Xin Dalam hal ini, posisi wakil pemimpin adalah penatuasu dan penatuamu Li Fu Chen segera mengambil keputusan Tunggu sebentar Xia Hou Wu, tetua tertinggi keluarga Dou Ling, berdiri Mengapa? Penatua Xia Hou ingin menantang penatuamu Li Fu Chen menoleh Xia Hou menggelengkan kepalanya dan tersenyum Penatuamu bukan lawanku Lawan yang ingin aku tantang adalah kamu Kamu ingin menantangku Li Fu Chen tertawa Ia dapat melihat bahwa Xia Hou sangat kuat Bahkan mungkin lebih kuat dari Yu Lai dan Ge Yun Hal ini disebabkan oleh kekuatan yang mendominasi di dalam tubuhnya Jika tebakannya benar, kekuatan yang mendominasi seharusnya adalah kekuatan Roh Juang Dan kekuatan Roh Juang yang telah dirangsang hingga batasnya mungkin sudah mulai menghasilkan prototipe kekuatan supernatural Tentu saja, bahkan jika lawan mengembangkan kekuatan magis semangat Juang Li Fu Chen yakin dia bisa mengalahkan lawannya Meski ia telah mengembangkan kesaktian dan mengaku tak terkalahkan Sayangnya keterampilan dan seni bela dirinya sendiri harus mengimbanginya Penatua Xia Hou, bagaimana Anda bisa menantang pemimpin aliansi hanya dengan meminta tantangan? Jika Anda ingin menantang pemimpin aliansi, Anda harus melewati saya terlebih dahulu Muhansin telah menyerah kepada Li Fu Chen, jadi tentu saja dia tidak akan membiarkan Xia Hou menantang Li Fu Chen sesuka hati Aku hanya perlu satu gerakan untuk menghadapimu Xia Hou berdiri dengan tangan di belakang punggung Kamu tidak malu dengan kata-katamu, kemarilah Muhansin menatap dingin ke arah Xia Hou di luar istana Kalau begitu, aku akan menunjukkan kekuatanku padamu, Xia Hou Xia Hou terbang keluar istana dan berdiri di depan Muhansin Awalnya, jika Li Fu Chen tidak membasmi Yu Lai dan Ge Yun Xia Hou akan siap bersaing memperebutkan posisi pemimpin aliansi Tetapi sekarang belum terlambat Bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan Li Fu Chen Selama dia masih bisa mengalahkannya Terikat dengan lawan atau hanya sedikit lebih rendah Saya yakin Li Fu Chen terlalu malu untuk memegang posisi pemimpin aliansi untuk dirinya sendiri Ledakan Pertama kali keduanya bertarung satu sama lain Itu menghancurkan bumi Dan gelombang udara yang melonjak hampir menghancurkan Gunung Bai Yun Di tengah gelombang udara yang melonjak Sesosok tubuh terbang keluar Semua orang melihat lebih dekat dan melihat bahwa itu adalah Muhansin Mata Muhansin sangat serius Dia tidak menyangka bahwa kekuatan semangat juang di tubuh Xia Hou begitu kuat Tidak hanya telapak tangan Han Mingnya tidak bisa mendekati lawan Tetapi juga diserang balik oleh kekuatan kuat lawan Membuat telapak tangannya mati rasa Pena tuamu Jika itu terjadi di masa lalu Aku pasti tidak akan menjadi lawanmu sekarang Tetapi beberapa bulan yang lalu Aku mengembangkan kekuatan semangat juang hingga batasnya Dan menghasilkan prototipe kekuatan magis Xia kata Hou, dan cahaya kuning terang tiba-tiba Keluar dari tubuhnya Halo Prototipe kekuatan magis Dou Ling Hegemoni Dou Ling Prototipe kekuatan magis Ekspresi Muhansin berubah jelek Orang yang menguasai kekuatan supernatural Tanpa kecuali Semuanya adalah makhluk yang sangat kuat Tak terkalahkan dalam situasi yang sama Meskipun Xia Hou hanya menguasai dasar-dasar kekuatan magis Itu masih sangat mengesankan Tangkap aku lagi Muhansin tidak mau menyerah dan menamparkan Xia Hou dari jauh Dalam kehampaan Telapak tangan hitam yang memancarkan energi dingin Tak berujung membekukan kehampaan dan langsung muncul di depan Xia Hou Dengan telapak tangan ini Muhansin mencoba yang terbaik dan tidak menahan diri sama sekali Bagus sekali Xia Hou tertawa dan meninju Ledakan Telapak tangan hitam meledak dalam sekejap Dan telapak tangan Han Ming yang terwujud menghantam Xia Hou Hanya menyebabkan lingkaran kuning sedikit bergetar Sebaliknya Muhansin tidak dapat menahan kekuatan tinju Xia Hou Dan tubuhnya terguncang dengan keras Seteguk darah muncrat Hegemoni Dou Ling merupakan prototipe kekuatan magis Tidak hanya sesederhana meningkatkan pertahanan Namun aturan yang terkandung di dalamnya misterius dan sangat magis Dan ketika sebuah pukulan dilempar dalam keadaan Hegemoni Dou Ling Kekuatan pukulan tersebut juga mengandung kekuatan aturan magis Jika Anda bersikeras untuk mendeskripsikannya Hegemoni Dou Ling agak mirip dengan arti sebenarnya dari pemurnian tubuh tingkat bumi Sangat mendominasi Tentu saja Hegemoni Dou Ling milik Xia Hou Saat ini hanyalah prototipe dari kekuatan magisnya Jika dia benar-benar menguasai Hegemoni Dou Ling Dia masih belum tahu seberapa kuatnya itu Eldermu, silakan mundur Li Fuchen memandang Xia Hou Dengan penuh minat Ini adalah pertama kalinya dia melihat kekuatan magis Meskipun itu hanya prototipe Pemimpin, tolong beri saya nasihat Kata Xia Hou Sambil tersenyum ketika bibirnya melengkung Penatua Xia Hou Apakah Anda lawan saya atau bukan Anda pasti akan mendapat kursi sebagai wakil pemimpin Tentu saja Jika Anda mengalahkan saya Saya juga akan menyerahkan posisi pemimpin kepada Anda Li Fuchen melintas dan muncul di luar istana Melihat ini Yang lain keluar dari istana Di dalam istana Meskipun seseorang dapat mengamati pergerakan di luar melalui kesadaran Mustahil untuk mengamati dengan mata terbuka dan kesadaran Oke, Xia Hou sangat gembira Dan dengan kata-kata Li Fuchen Dia merasa nyaman Lagipula, dia tidak sepenuhnya yakin bisa mengalahkan Li Fuchen Jika dia lebih rendah dari Li Fuchen dan Li Fuchen membencinya Itu akan sangat buruk Jauh di langit gunung Bayun Angin bertiup kencang Guntur dan kilat seperti ular terus berjadewa dari awan gelap Li Fuchen dan Xia Hou berjarak satu mil Berdiri di langit Pemimpin, hati-hati Lingkaran emas Xia Hou menjadi semakin kuat Dan aura yang mendominasi dunia naik ke langit Berusahalah sekuat tenaga Li Fuchen merasa bahwa tubuh jiwa pertarungan Xia Hou harus serupa dengan kemampuan alami dan tubuh surgawi Zen San Siang Dalam keadaan hegemonik Energi dan semangat akan mencapai puncaknya Pada saat yang sama Baik itu pertahanan, serangan, atau kecepatan Akan sangat meningkat Dalam kehampaan, pelangi kuning cerah tiba-tiba muncul Dalam pelangi cahaya Xia Hou meninju Li Fuchen dengan kecepatan yang sulit dilihat dengan mata telanjang Pukulan ini sangat terkonsentrasi Dan pukulan ini mengandung konsepsi yang tak terkalahkan Saat pukulan dilempar Kekosongan tampak membeku Kehendak yang mendominasi menyelimuti Li Fuchen Dan tinju terus membesar di mata Li Fuchen Kekuatan aturan yang terkandung di dalamnya jauh lebih kuat Daripada tubuh hegemon Zantian milik Zensan Siang Mata Li Fuchen bersinar terang Gajah Zensan sendiri sangat sakti Setelah menggunakan kemampuan bawaannya untuk melawan tubuh Tianba Ia menjadi lebih sakti Jauh lebih kuat dari Yulai dan Geyun Xia Hou awalnya tidak terlalu kuat Tetapi setelah menampilkan prototipe kekuatan magisnya Douling hegemon Kekuatannya benar-benar melampaui Yulai dan Geyun Bisa dibayangkan betapa kuatnya prototipe badan hegemon Douling ini Pasti jauh melebihi badan hegemon Zantian Siang Sayangnya Li Fuchen dapat dengan mudah menekan Zensan Siang Dan tentu saja dia juga dapat dengan mudah menekan Xia Hou Tanpa mencabut pedang pembasmi surga Li Fuchen ingin meyakinkan lawannya akan kekalahannya Pedang darah merah ditarik keluar Dan liang truki diubah menjadi pedang perungguki Bersama dengan kekuatan api dan kekuatan naga gajah Itu dituangkan ke dalam pedang darah merah Kapan Li Fuchen memukul tangan Xia Hou dengan pedangnya? Setelah Xia Hou, yang awalnya percaya diri Bersendewa dengan pedang ini Ekspresinya berubah dengan liar Kekuatan yang terkandung dalam pedang ini begitu menakutkan hingga luar biasa Puff, seperti lilin yang berkedip-kedip Kondisi hegemoni Douling Xia Hou langsung dihancurkan Dan sarung tangan ganas di tinjunya hancur Darah muncrat dari seluruh tubuh dan menyembur ke belakang Dengan satu serangan pedang, Xia Hou dikalahkan Baru saja dikalahkan Kecuali Muhansin, semua orang tercengang Xia Hou dapat dengan mudah mengalahkan Muhansin Muhansin dapat dengan mudah mengalahkan Xi Fang Dan Li Fuchen mengalahkan Xia Hou hanya dengan satu pedang Kekuatan macam apa ini? Hanya Muhansin yang tahu bahwa kekuatan Li Fuchen jauh lebih dari itu Jika lawan mengeluarkan pedang yang bisa di-upgrade Kekuatan pedang saja akan cukup untuk menakuti Xia Hou Dan membuat lawan bahkan tidak memiliki keinginan untuk bertarung Li Fuchen menggelengkan kepalanya Xia Hou benar-benar bertarung dengannya dalam pertarungan jarak dekat Tahukah kamu kalau pertarungan jarak dekat adalah kekuatan tempur terkuatnya? Belum lagi satu Xia Hou, empat Xia Hou saja tidak cukup Su Yuan He, tetua agung lembah Chang Chun Menarik nafas dalam-dalam lalu tersenyum masam Ketidakpuasan aslinya menghilang Apakah kamu bercanda? Kekuatan lawan tidak hanya satu tingkat lebih kuat darinya Tetapi setidaknya dua tingkat lebih kuat Jika dia digantikan oleh Li Fuchen Tidak mungkin memberinya posisi pemimpin aliansi Jika dia bisa diberi posisi wakil pemimpin aliansi Dia sudah dianggap tinggi Ilmu pedang pemimpin aliansi tidak ada bandingannya Aku mengagumimu Su Yuan He Su Yuan He mengepalkan tinjunya dengan kedua tangan Dan berkata dengan hormat Ilmu pedang pemimpin tidak ada bandingannya Dan dia adalah berkah dari aliansi ratusan sekte kita Yang lain sadar dan mengepalkan tangan mereka dengan hormat Jika sebelumnya mereka punya ide Sekarang mereka tidak punya ide sama sekali Di hadapan kekuatan absolut Ide apapun tidak diperlukan dan konyol Muhansin mencibir Orang-orang ini tahu cara menundukkan kepala sekarang Pedang darah merah disarungkan Dan Li Fuchen berkata Saya mengatakan bahwa tidak peduli apakah Penatua Siahu menang atau kalah Dia akan mendapat tempat di posisi wakil pemimpin Sekarang saya menunjuk Penatua Siahu sebagai wakil pemimpin ketiga Apakah Anda punya pendapat? Saya tidak keberatan Itu bagus Setelah mengkonfirmasi posisi dalam aliansi Li Fuchen sebagai pemimpin aliansi Mengajukan permintaan Semuanya Pemimpin aliansi ini membutuhkan batu spiritual untuk berlatih Jika Anda dapat memberikan sejumlah batu spiritual Pemimpin aliansi ini berjanji bahwa dalam beberapa tahun ke depan Kami akan memberi Anda satu atau dua alat tingkat rendah tingkat bumi Yang Anda dapat digunakan Tentu saja Semakin banyak batu spiritual yang Anda berikan Semakin banyak batu spiritual yang dapat Anda berikan Semakin cepat Anda mendapatkan peralatan tingkat rendah tingkat bumi Selanjutnya Semua orang dapat mengirim pesan kepada saya secara pribadi Setelah memikirkan tentang itu Li Fuchen berkata lagi Tentu saja Jika Anda tidak mempercayai pemimpin aliansi ini Saya tidak akan memaksanya Dan saya pasti tidak akan mempermalukan kalian semua Setelah mengatakan itu Li Fuchen melirik semua orang dengan sebuah senyuman Ada keheningan di istana Semua orang memikirkan betapa dapat dipercayanya Kata-kata Li Fuchen Penatua tertinggi dari Sekte Baihe melirik muhansin Dan sarung tangan tingkat rendah di tangannya Mengertakkan gigi Dan mengirim pesan kepada Li Fuchen Pemimpin Sekte Baihe kami bersedia menyumbangkan 100.000 kelas rendah batu spiritual Terlepas dari Li Fuchen Apakah kata-kata Fuchen penting atau tidak Dia harus berjuang untuk itu Sekte Baihe-nya adalah Sekte kelas 1 Jika dia dapat memiliki senjata tingkat bumi tingkat rendah Itu akan cukup untuk mendapatkan pijakan Di jajaran pembangkit tenaga listrik teratas Yang sangat penting Dengan kata lain Jika Li Fuchen menipunya Dia akan kehilangan hingga 100.000 batu spiritual tingkat rendah Bagi Sekte Baihe Itu bukan masalah besar Tapi jika dia tidak tertipu Dia akan menghasilkan banyak uang Peralatan tingkat rendah tingkat bumi Tidak dapat dibeli dengan batu roh di benua Donglin Itu adalah harta yang tak ternilai harganya Oke Saya ingin tahu jenis peralatan tingkat rendah bumi Apa yang Anda butuhkan Li Fuchen mengirim pesan kepada Penatua tertinggi Sekte Baihe Penatua tertinggi dari Sekte Baihe Menunjukkan kegembiraan di wajahnya Li Fuchen bertanya dengan sangat rincin Yang terbukti dapat diandalkan Dia dengan cepat mengirim pesan hal pertama Yang saya inginkan adalah senjata Baik senjata besar atau tombak Tidak masalah Li Fuchen mengangguk Pemimpin, Sekte Kemakmuran kami bersedia memberi kami 80 ribu batu spiritual tingkat rendah Kami, Sekte Pilih, bersedia memberi kami 120 ribu batu spiritual tingkat rendah Koma Tak satu pun dari 10 kekuatan teratas berbicara Dan yang pertama berbicara adalah Sekte kelas 1 atau satu-satunya yang tersisa Ada beberapa Sekte kelas 2 Dan untuk Sekte kelas 3 Mereka dihancurkan oleh kekuatan Ibel 15 Menyerah kepada kekuatan Ibel 15 Atau menjadi pengikut Sekte Besar Dan tidak memenuhi syarat untuk datang Dan berpartisipasi dalam pertemuan aliansi Segera, 10 kekuatan teratas tidak tahan lagi Pemimpin, Istana Sanjue kami bersedia memberikan 150 ribu batu spiritual tingkat rendah Istana Jinjue bersedia memberikan 150 ribu batu spiritual tingkat rendah Sekte Pedang Lingkiau bersedia memberikan 180 ribu batu spiritual tingkat rendah batu spiritual Sekte Pedang Tianlong membagikan 180 ribu batu spiritual tingkat rendah Lembah Changchun menghasilkan 200 ribu batu spiritual tingkat rendah Saat suara-suara terdengar masuk di telinganya Senyuman di wajah Li Fu Chen semakin lebar Dia tidak menyangka bahwa Masing-masing kekuatan Sekte ini begitu kaya Dan hanya batu spiritual tingkat rendah Yang disumbangkan oleh Sekte teratas Sudah cukup baginya untuk kembali ke benua tujuh warna Tapi itu normal untuk memikirkannya Meskipun benua Donglin tandus dan urat batu rohnya lebih sedikit Siapakah di antara kalian yang bukan makhluk teratas Yang menguasai suatu wilayah Masih sangat mudah untuk mengeluarkan 100-200 ribu batu roh tingkat rendah Kalian harus tahu itu di benua Kisei Di kota keluarga sebesar itu dapat menghasilkan 10 atau 20 ribu batu spiritual tingkat rendah Dengan mengertakkan gigi Jika kekuatan Sekte di benua Donglin mengertakkan gigi Mereka mungkin mampu menghasilkan setengah juta batu spiritual tingkat rendah Sedangkan apakah hal itu akan mempengaruhi Pengoperasian Sekte tersebut tidak diketahui Bagaimanapun, setiap prajurit alam tiangang di Sekte tersebut Harus diberikan batu spiritual tingkat rendah Dan prajurit di alam terlahir kembali juga membutuhkan Batu spiritual tingkat rendah untuk berlatih Selain itu, beberapa area dalam Sekte yang tertutup oleh formasi Terutama formasi pelindung Sekte Memerlukan batu spiritual untuk beroperasi Efektivitas formasi tersebut sangat berkurang Jika hanya mengandalkan tipisnya vitalitas langit dan bumi Sekte Dewa Petirku bersedia memberikan 50 ribu batu spiritual tingkat rendah Sekte Artefak Mistik bersedia memberiku 50 ribu batu spiritual tingkat rendah Akhirnya, Sekte Dewa Petir dan Sekte Artefak Misterius Masing-masing melaporkan sejumlah Kedua Sekte ini memiliki dendam terhadap Li Fu Chen Jadi mereka yakin bahwa Li Fu Chen Tidak akan memberi mereka peralatan tingkat rendah di tingkat bumi Tetapi mereka takut Li Fu Chen akan menyelesaikan masalah nanti Jadi mereka harus memberi mereka sesuatu yang jumlahnya tidak terlalu banyak Namun juga tidak terlalu sedikit Ada total 36 kekuatan Sekte Li Fu Chen melakukan perhitungan mental Dan menemukan bahwa 36 kekuatan Sekte Menyumbangkan total 4,08 juta batu spiritual tingkat rendah Ini adalah angka yang sangat menakutkan Di benua tujuh warna Diperkirakan sebagian besar master beberapa realm Dou Ling tidak sekaya dia Tidak ada cara lain Seorang master alam Dou Ling harus mengandalkan dirinya sendiri untuk mendapatkan batu spiritual Tetapi Li Fu Chen dapat mengandalkan seluruh benua untuk mendapatkan batu spiritual Ini adalah kesepakatan yang sangat menguntungkan Hampir seperti mendapatkannya secara gratis Li Fu Chen tertawa terbahak-bahak Setelah semua orang selesai mengirimkan pesan Li Fu Chen berkata dengan serius pada gelombang pertama Saya akan mengeluarkan 5 alat tingkat bumi tingkat rendah Sekte yang diperoleh adalah Sekte Feng Shui, Lembah Changchun, Sekte Pedang Lingkiao, Sekte Baihe, dan Sekte Perak Semua orang menunggu kabar baik Selain itu, untuk Sekte lainnya Saya juga akan memberi Anda beberapa ramuan tingkat rendah tingkat bumi Yang akan membantu Anda melatih atau mengembangkan pikiran Anda Sedangkan untuk peralatan tingkat rendah tingkat bumi Kamu harus menunggu sebentar Tunggu, Li Fu Chen tidak akan memuaskan semua orang sekaligus Dia hanya akan membuat mereka patuh dengan memuji kelangkaan mereka Jika dia memuaskan semua orang sekaligus Sesuatu mungkin terjadi Selain itu, meskipun Sekte Baihe dan Sekte Pili tidak menghasilkan batu spiritual sebanyak kekuatan utama lainnya Li Fu Chen memilihnya sebagai kelompok pertama untuk merangsang kekuatan Sekte lain Terutama kekuatan utama tersebut Dengan mengatakan itu, Li Fu Chen mengeluarkan baju besi harta karun tingkat bumi yang rendah dari tas penyimpanannya Dan menyerahkannya kepada Muhansin Saya kebetulan memiliki baju besi harta karun tingkat bumi yang rendah di sini sekarang Di benua tujuh warna, dia telah memperoleh banyak pelindung dan senjata harta karun tingkat rendah tingkat bumi Tetapi pada dasarnya dia menjual semuanya dan menggantinya dengan batu spiritual tingkat rendah Armor harta karun tingkat rendah tingkat bumi ini berasal dari merah pahlawan tinju api Dan Li Fu Chen memberi Muhan sarung tangan baru, yang juga berasal dari tinju api merah hau Armor harta karun Muhansin sangat gembira Dia memiliki sarung tangan Kekuatannya ada di benua Donglin Bahkan jika dia tidak masuk peringkat 10 besar, dia setidaknya bisa masuk peringkat 15 teratas Dengan tingkat bumi yang rendah ini baju besi harta karun tingkat, dia bisa kekuatan keseluruhannya setidaknya bisa masuk peringkat 10 besar Jika dia menghadapi Xia Hou lagi, dia setidaknya akan memiliki kekuatan untuk bertarung dan tidak akan mudah terluka Armor harta karun tingkat rendah di bumi Semua orang, termasuk Su Yuan He dan Xia Hou, tampak iri Mereka bahkan tidak memiliki senjata tingkat rendah di tingkat bumi Tetapi Muhansin bahkan memiliki baju besi harta karun, sungguh menjengkelkan membandingkan orang satu sama lain Tapi tidak mungkin, siapa yang bisa membiarkan Muhansin dan Li Fu Chen lebih dekat Selamat kepada penatuamu Para tetua tertinggi dari semua sekte besar menatap baju besi harta karun di tangan baru Muhan dengan mata berapi-api Haha, selamat Muhansin menyeringai Oke, pertemuan aliansi sudah selesai Ayo kembali dan siapkan batu roh Li Fu Chen melambaikan tangannya dan mengakhiri pertemuan Dalam beberapa hari ke depan, dia akan kembali ke benua tujuh warna Tentu saja, sebelum kembali, dia harus menunggu sekte besar mengirimkan batu spiritual tingkat rendah Seminggu berlalu, semua sekte besar mengirimkan batu spiritual satu demi satu Beberapa sekte untuk sementara berubah pikiran dan mengatakan mereka ingin menyumbangkan lebih banyak batu spiritual tingkat rendah Berharap Li Fu Chen akan memasukkannya ke dalam kelompok kedua Li Fu Chen tentu saja tidak akan menolak ini Hasilnya, 4,08 juta batu spiritual tingkat rendah yang asli menjadi 4,6 juta batu spiritual tingkat rendah Dengan begitu banyak batu spiritual tingkat rendah, kita dapat melakukan lebih dari 20 perjalanan bolak-balik Setelah mengkonsumsi 210 ribu batu spiritual tingkat rendah, kolam vitalitas dipelat teleportasi penuh Li Fu Chen mengaktifkan kolam vitalitas, dan miliknya seluruh orang berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang di benua Donglin ...benua tujuh warna, Kerajaan Bunga Ungu, Kota Nanlin Dalam satu hari, sebagian besar peralatan tingkat prefektur tingkat rendah di Kota Nanlin dibeli Pada saat yang sama, kurang dari setengah ramuan tingkat prefektur di Kerajaan Bunga Ungu telah dibeli Dengan sejumlah besar batu spiritual, Li Fu Chen hampir membeli apapun yang berguna Ada yang untuk sekte besar, ada yang disediakan untuk sekte changlan, dan ada pula yang untuk keluarga Li Tentu saja, yang paling berharga secara alami disediakan untuk dirinya sendiri, dari Pada hitungan terakhir, Li Fu Chen menghabiskan 600 ribu batu spiritual tingkat rendah hanya untuk peralatan tingkat rendah di bumi Karena Li Fu Chen membeli 150 buah sekaligus, 80 di antaranya adalah senjata dan 70 di antaranya adalah baju besi yang berharga Bukankah 10 alam Ibel 15 kuat, bukankah kekuatan Ibel 15 mendominasi Dalam beberapa tahun ke depan, ketika aliansi 100 sekte dilengkapi dengan peralatan tingkat rendah di tingkat bumi Itu akan cukup untuk menekan dua kekuatan besar, sedangkan untuk yang teratas, Li Fu Chen hanya bisa menahan mereka Suatu hari kemudian, Li Fu Chen mengaktifkan pelat konveyor dan kembali ke benua Donglin lagi Tunggu sebentar lagi dan beri mereka peralatan tingkat rendah di tingkat bumi dalam beberapa hari Li Fu Chen tidak terburu-buru untuk memulai pertemuan aliansi kedua Batu spiritual yang dikonsumsi dalam dua teleportasi dan batu spiritual yang mengisi kolam vitalitas berharga total Rp 630.000 Selain batu spiritual yang dikonsumsi dalam pembelian, total Rp 2 juta dihabiskan Bagaimana cara menggunakan batu spiritual? Itu sangat cepat Melihat 2,6 juta batu spiritual tingkat rendah yang menumpuk di ruang pergelangan tangan, Li Fu Chen untuk pertama kalinya merasa bahwa cakram teleportasi dapat disebut artefak, dan bahwa ia dapat dianggap sebagai pengusaha daratan Jika dia mengandalkan dirinya sendiri, dia tidak tahu kapan dia bisa mengumpulkan jutaan batu spiritual tingkat rendah 200 pil berlian dan 200 ramuan pembentuk tubuh seharusnya dapat meningkatkan budidaya pemurnian tubuh saya ke tingkat yang kecil 400 ramuan pemurnian tubuh tingkat menengah menghabiskan biaya 40 tahun bagi Li Fu Chen Rp 40.000 tingkat rendah batu spiritual Faktanya, keterampilan pemurnian tubuh Li Fu Chen perlahan meningkat tanpa bergantung pada pil pemurnian tubuh Setelah meminum ramuan sebelumnya, kekuatan gajah naga Li Fu Chen meningkat menjadi 25.000 helai, dan sekarang ia memiliki 26.000 helai Meskipun pejuang pemurnian tubuh mengonsumsi sumber daya, mereka tidak menghabiskan sumber daya sebanyak Li Fu Chen Alasan utamanya adalah jiwa Li Fu Chen terlalu kuat dan kesadarannya juga kuat, dan dia dapat mengendalikan lebih banyak energi, darah, atau energi yang luar biasa Tetapi jika itu adalah pejuang pemurnian tubuh lainnya, bahkan jika mereka memiliki sumber daya yang cukup, mereka tidak akan melakukannya, dapat meningkat begitu cepat Karena dia tidak memiliki kendali sama sekali, mengonsumsi ramuan pemurni tubuh dalam jumlah besar secara paksa hanya akan menyebabkan energi dan darahnya bermutasi, menyebabkan tubuhnya meledak dan mati Li Fu Chen tidak memiliki banyak batasan Selama dia memiliki cara untuk menghilangkan kotoran dari tubuhnya, dia selalu dapat menggunakan pil pemurnian tubuh untuk meningkatkan keterampilan pemurnian tubuhnya Kecepatan peningkatan yang tidak terbatas membuat Li Fu Chen mengonsumsi sumber daya beberapa kali atau bahkan 10 kali lebih banyak daripada yang lain selama proses pemurnian tubuh Setelah menelan pil berlian satu per satu, kekuatan naga gajah Li Fu Chen meningkat pesat 28.000 Sutra 30.000 Sutra 35.000 Sutra 40.000 Sutra 50.000 Sutra 55.000 Sutra Dalam beberapa hari, kekuatan gajah naga di tubuh Li Fu Chen meningkat menjadi 55.000 benang Karena kekuatan gajah naga terlalu besar, ketika Li Fu Chen menggunakan kekuatan gajah naga, permukaan tubuhnya akan bersinar dengan kilau kemasan, dan seluruh tubuhnya seperti patung emas muda, memancarkan penindasan yang tak terlukiskan Ada terlalu banyak kotoran, kita harus menyingkirkannya Saat kekuatan gajah naga berlipat ganda, kotoran dalam energi dan darah Li Fu Chen begitu besar sehingga Li Fu Chen merasa tidak nyaman di sekujur tubuhnya Setelah meminum ramuan pengotor tingkat bumi dan tingkat menengah berikutnya, kotoran di tubuh Li Fu Chen dengan cepat berkurang Beberapa hari kemudian, kurang dari 10% kotoran di tubuh Li Fu Chen yang tersisa Pengotor kurang dari 10% sebagian berasal dari pil berlian dan ramuan pembentuk tubuh, dan sebagian lagi dari ramuan pengotor penempa Jika ingin menyempurnakan semuanya, Anda hanya bisa mengandalkan diri sendiri Tentu saja, jika ada beberapa ramuan tingkat tinggi tingkat bumi atau satu ramuan tingkat atas tingkat bumi Pengotor yang kurang dari 10% dapat dikurangi, tetapi tidak ada ramuan tingkat tinggi tingkat bumi di dalamnya Pasar tampaknya, Anda bahkan tidak bisa membeli batu spiritual Dalam satu minggu, nilai ramuan yang dikonsumsi telah mencapai setengah juta Bahkan jika semua kotoran di dalam tubuh dihilangkan, diperkirakan lebih dari 2 juta batu spiritual tingkat rendah akan cukup untuk naik ke tingkat berikutnya Li Fu Chen tersenyum pahit Jika dia ingin mempersingkat waktu latihannya, dia hanya bisa mengandalkan akumulasi sumber daya Jika dia tidak bergantung pada pil, latihan tubuhnya akan mampu mencapai level saat ini Namun waktunya harus tertunda lebih dari 5 tahun, atau bahkan lebih dari 10 tahun Tentu saja, dia tidak akan sebodoh itu Jiwanya adalah kelebihannya, sama seperti para jenius yang memiliki tulang untuk memurnikan tubuh mereka Bagaimana mereka bisa memperlambat budidaya mereka untuk menghemat sumber daya Namun, bahkan para jenius yang memiliki keterampilan memurnikan tubuh mungkin tidak dapat berkembang seperti Li Fu Chen tanpa batasan apapun Pertama, mereka tidak mampu mengendalikan lonjakan pelatihan fisik Kedua, mereka tidak memiliki segel latihan tubuh gajah naga untuk teknik latihan tubuh tingkat tinggi tingkat bumi Semakin maju teknik latihan tubuh, semakin cepat pula pejuang latihan tubuh dapat berlatih Penatuamu, saya ingin memberitahu Anda bahwa saya akan mengadakan pertemuan aliansi kedua Pada hari ini, suara Li Fu Chen mencapai Mu Han Xin dari jauh Ya, pemimpin aliansi, Mu Han Xin segera mengirim prajurit alam reinkarnasi dari sekte Feng Shui untuk menyampaikan berita tersebut ke setiap kekuatan sekte Seminggu kemudian, pertemuan aliansi kedua terus diadakan di gunung Bai Yun di wilayah Bai He Di istana, semua tetua tertinggi dari semua kekuatan sekte hadir Wow, Li Fu Chen mengeluarkan empat senjata tingkat rendah di bumi dan melemparkannya ke atas meja batu Ini tombaku, Xin Wu Yuan, tetua tertinggi dari sekte Bai He, mengulurkan tangannya dan menghisapnya, dan tombak emas hitam jatuh di tangannya Berdengung, energi sebenarnya dituangkan ke dalam tombak, dan tombak itu tiba-tiba meletus dengan momentum cahaya tombak yang tidak bisa dihancurkan yang menembus langit Haha, Xin Wu Yuan sangat bahagia sehingga dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan mendapatkan tombak tingkat rendah di tingkat bumi begitu cepat Dibandingkan dengan tombak ini, seratus ribu batu spiritual tingkat rendah bukanlah apa-apa Hua Jianqiu, tetua tertinggi dari sekte pedang Lingqiao, juga mengulurkan tangan dan menghisap satu-satunya pedang tingkat rendah di bumi Ini adalah pedang biru, segera setelah pedangnya dicabut, energi pedang yang tajam melonjak, membuat seluruh istana terasa dingin dan mati rasa Terima kasih, pemimpin aliansi, Hua Jianqiu sedang dalam suasana hati yang sangat baik Kekuatan dasarnya mirip dengan Gu Yifeng, tetua tertinggi dari sekte pedang Tianlong Tetapi lawannya memiliki pedang tingkat bumi tingkat rendah, tetapi dia tidak memilikinya, jadi dia selalu kalah jumlah dengan lawannya Mereka yang menerima senjata tingkat rendah di tingkat prefektur termasuk Su Yuanhe Lembah Changchun dan sekte Pili Tangyuan Su Yuanhe berada dalam suasana hati yang lebih baik daripada semua orang yang hadir Dia, Su Yuanhe, telah berlatih Kung Fu Bahuang Changchun, keterampilan tingkat bumi tingkat rendah, hingga tingkat tertinggi Dia telah menguasai Kung Fu Bahuang Changchun dan sangat kuat sehingga dia bisa muhansin hampir sama Sekarang dia memiliki cambuk panjang tingkat bumi tingkat rendah, kekuatannya akan mencapai tingkat yang sangat menakutkan Kecuali Li Fu Chen, Raja Jahat dan Ratu yang membatu, dia tidak akan takut dari keberadaan apapun Faktanya, jika Rerun Dewa Sekte Langit Hitam tidak dibuka, dia akan memiliki kepercayaan diri untuk bersaing dengan Raja Jahat Sayangnya, Raja Jahat memperoleh banyak hal dari Rerun Dewa Sekte Langit Hitam dan menjadi lebih kuat dari sebelumnya Jika dia tidak terluka di Sekte Suanki, dia pasti sudah menyerang aliansi 100 sekte sejak lama Pemimpin, saya ingin tahu dari mana alat-alat tingkat bumi ini berasal Siahu bertanya dengan hati yang gatal Mendengar ini, semua orang memandang Li Fu Chen Mereka juga sangat penasaran, bertanya-tanya dari mana Li Fu Chen mendapatkan begitu banyak peralatan tingkat rendah di bumi Li Fu Chen mengetukkan jarinya ke meja batu, ini rahasiaku, jadi tidak nyaman untuk mengungkapkannya Mendengar ini, Siahu sedikit kecewa Menurutnya, Li Fu Chen seharusnya menemukan tempat rahasia kuno Ada banyak Rerun Dewa di alam rahasia Jika Anda bisa memasuki alam rahasia ini, Anda tidak perlu melihat wajah Li Fu Chen Tetapi jika Li Fu Chen tidak mengatakan apa-apa, dia tidak melakukan apa-apa, dan dia tidak bisa memaksa pihak lain untuk mengatakannya Diperkirakan tidak ada seorang pun di seluruh benua yang bisa memaksa Li Fu Chen Setelah menatap Siahu sampai Siahu sangat marah, Li Fu Chen mengubah pandangannya dan berkata Mereka yang tidak mendapatkan peralatan tingkat rendah di tingkat bumi kali ini tidak perlu khawatir Saya memiliki peralatan tingkat rendah di tingkat bumi kali ini, pil level di sini, satu untuk setiap orang Li Fu Chen mengeluarkan botol ramuan dan meminta semua orang untuk membagikannya Semua orang menantikan ramuan tingkat rendah bumi ini Kronologi benua Dong Lin terlalu serius, peralatan tingkat bumi dan ramuan tingkat bumi sulit didapat Jika mereka memiliki sumber daya yang cukup, mereka tidak akan terjebak di alam kelahiran kembali Dan mungkin sudah maju ke alam pertarungan roh sejak lama Tentu saja keterbatasan vitalitas langit dan bumi juga menjadi faktor utama 10 hari telah berlalu sejak pertemuan aliansi kedua Li Fu Chen akhirnya memahami 49 persen pola tulang akar api Li Fu Chen memiliki firasat kuat bahwa begitu dia memahami pola tulang akar api hingga 50 persen Dia akan mampu membangkitkan kekuatan magis api Langkah ini mungkin yang paling sulit Li Fu Chen menarik napas dalam-dalam dan membenamkan dirinya dalam dunia api Di ruang tulang akar, seiring dengan semakin banyaknya pemahaman Li Fu Chen tentang pola api Tulang akar api dimulai dari akar dan membakar api yang ganas Saat ini, nyala api hanya menyala hingga tahap 49 persen Dan hanya selangkah lagi dari tahap 50 persen Apa yang Li Fu Chen tidak ketahui adalah ketika dia memahami pola api Jiwa biru dalam pikirannya akhirnya berubah Di tengah jiwa biru, sedikit warna lavender tercipta dari ketiadaan Lavender ini sangat murni dan tanpa celah Di bawah pengaruh lavender, jiwa biru menjadi transparan Dan jejak arus ungu murni berkedip-kedip Hah! Li Fu Chen, yang sedang bermeditasi pada akar api dan pola tulang Tidak menyadari perubahan dalam jiwanya Yang dia tahu hanyalah pemahamannya sepertinya meningkat pesat secara tiba-tiba Dan dia memiliki hubungan dengan aturan api 40-96 persen 40-97 persen 49-8 persen 49 persen Auranya bersinar dengan ganas Dan api pada tulang api akhirnya terbakar hingga tahap 50 persen Ledakan Saat berikutnya, Li Fu Chen merasakan kecepatan tulang akar api Menyerap kekuatan api kosong meningkat 10 kali lipat Jika kita katakan bahwa ketika memahami pola nyala api 10 persen Kecepatan menyerap kekuatan nyala api adalah 10 kali lipat dari kecepatan awal Maka 49 persen adalah 50 kali lipat Dan 50 persen adalah 500 kali lipat Hampir setiap kali dia berkedip Li Fu Chen akan melihat bola api di ruang tulang semakin kuat Dan bola api ini adalah kekuatan api Pada saat yang sama Di dalam bola api Kristal api sedang lahir Kristal apinya sempurna Begitu sempurna hingga sedikit ilusi Di permukaan kristal api Pola api menyebar dengan cepat Pola api ini tidak semisterius dan sedalam pola pada tulang akar api Tetapi bersifat mandiri Agak mirip dengan pola formasi Dan agak mirip dengan pola bela diri Sebuah kekuatan yang menyentuh aturan api beriak Apakah ini kekuatan magis api? Li Fu Chen sangat penasaran Kristal api berangsur-angsur mengeras Dan gelombang api yang dipancarkan menjadi semakin kuat Li Fu Chen bahkan merasa bahwa sekali gelombang api ini pecah Itu akan cukup untuk meledakkan segalanya dan membakar segalanya Suara mendesing Li Fu Chen naik ke langit Meninggalkan sekte Feng Shui Dan sampai ke awan Saya tidak tahu seberapa kuat kekuatan magis api ini Kesadaran Li Fu Chen memasuki kristal api Dan dia mencoba mengaktifkan kristal api Beruang Tubuh Li Fu Chen tiba-tiba terbakar dengan nyala api yang ganas Rambutnya berubah menjadi api, alisnya berubah menjadi api, dan ada api di matanya Bahkan pakaiannya terbakar Namun anehnya, rambut, alis, mata, dan pakaiannya tidak terbakar Terbakar menjadi abu, sepertinya ada kekuatan aturan yang melindungi mereka Dan apinya hanya menyala di luar aturan Kekuatan magis api, jantung api Saat dia mengaktifkan kristal api Li Fu Chen tahu nama kekuatan magis api ini Pergi Li Fu Chen mengepalkan tangan kanannya dan meninju Huhuhu Saat berikutnya, tinju yang menyala-nyala muncul Dan lautan awan yang besar menguap dan meledak Tinju api ini sangat panas dan kental Karena tinju api ini dihasilkan oleh kekuatan api Ini seperti hubungan antara seni bela diri dan energi sejati Ketika energi sejati menyerang Dapat menghasilkan kematian yang sangat besar Tetapi setelah dirangsang oleh seni bela diri Tingkat kematian akan meningkat drastis Kekuatan api jauh lebih menakutkan daripada energi sejati Dan kekuatan magis api jauh lebih menakutkan daripada seni bela diri tingkat bumi pada umumnya Ketika keduanya digabungkan Kekuatan yang mereka keluarkan jelas melebihi kekuatan Li Fu Chen sebelumnya Mencabut pedang pembasmi surga Li Fu Chen memegangnya dengan kedua tangan dan menebasnya dengan satu serangan Beruang Energi pedang besar yang menyala-nyala membelah lautan awan menjadi dua Dan kekuatannya bahkan lebih besar dari tinju api sebelumnya Hati api memungkinkan saya untuk dengan bebas mengendalikan kekuatan api Sehingga kekuatan api dapat menggantikan energi sebenarnya dan meledak dengan kekuatan yang lebih kuat Li Fu Chen sedang dalam suasana hati yang melonjak Sebelumnya, dia tidak bisa mengeluarkan terlalu banyak kekuatan api sekaligus Karena kekuatan apinya terlalu keras Jika dia mengaktifkan terlalu banyak Itu akan dengan mudah membakar meridiannya dan menghancurkan daging dan darahnya Tapi setelah membangkitkan jantung api Li Fu Chen dapat dengan sempurna mengendalikan kekuatan api Dan kemudian dengan meningkatnya jantung api Dia dapat meledak dengan kekuatan yang lebih menakutkan Dengan kata lain, hanya dengan membangkitkan kekuatan supernatural Anda dapat mengontrol kekuatan luar biasa atau khusus dengan sempurna Namun, kekuatan magis api tidak dapat digabungkan dengan energi sejati dan seni bela diri Saat menggunakan kekuatan magis api Energi sebenarnya tidak dapat meledak Seni bela diri tidak dapat digunakan Dan metode rahasia tidak dapat digunakan Kekuatan api hanya dapat bekerja sama dengan kekuatan magis api Dan tidak termasuk semua kekuatan dan sarana lainnya Kekuatan api masih terlalu langka Dua serangan menghabiskan setengah dari kekuatan api Li Fu Chen tersenyum pahit ketika dia melihat bola api yang ukurannya dua kali lipat di ruang tulang Heart of Fire memang sangat kuat Namun jelas tidak bisa bertahan lama dan hanya bisa digunakan paling banyak empat kali Ngomong-ngomong, saya jelas merasakan bahwa pemahaman saya telah meningkat pesat sebelumnya Dan kemudian saya membangkitkan kekuatan magis api dan hati api dalam satu tarikan napas Apa yang sebenarnya terjadi? Kesadaran Li Fu Chen masuk ke dalam pikiran Saat dia melihat bola cahaya jiwa Li Fu Chen akhirnya mengerti mengapa pemahamannya tiba-tiba meningkat Mula-mula jiwanya berwarna abu-abu Kemudian berubah menjadi hijau muda Hijau, biru muda, biru Dan kini ada sendewa lavender pada jiwa birunya Yang berarti warna jiwa berikutnya adalah jiwa ungu Apakah jiwa akan berubah? Li Fu Chen bahkan lebih bersemangat daripada jika dia membangkitkan kekuatan magis api Bagaimanapun, kekuatan magis api adalah kekuatan eksternal Dan jiwa adalah keberadaan paling orisinal Jiwa yang kuat akan menyempurnakan segala aspek Ketika dia memiliki jiwa biru Pemahamannya sudah jauh melampaui tulang akar bintang 6 Setidaknya pada tingkat tulang akar bintang 7 Dengan jiwa lavender, Li Fu Chen tidak bisa membayangkan seberapa jauh pemahamannya Akan mencapai Jika tidak ada perubahan dalam jiwa Pemahaman saya tentang pola tulang akar api mungkin akan terhenti di 49% Paling-paling, saya hanya bisa memahami prototipe Kekuatan magis Kesenjangan antara prototipe kekuatan magis dan kekuatan magis kekuatannya masih cukup besar Jika prototipe kekuatan magis Siahou dapat berubah menjadi kekuatan magis yang nyata Diperkirakan kekuatannya dapat bersaing dengan ratu membatu Alasan mengapa ratu membatu begitu kuat adalah karena dia telah membangunkan yang kuat kemampuan bawaan membatu Faktanya, Battlesky Body milik Zenshan Siang juga harusnya sangat kuat Namun Li Fu Chen memperkirakan bahwa Battlesky Body lawannya seharusnya hanya prototipe dari kemampuan alaminya Mirip dengan prototipe kekuatan magis Tentu saja, Zenshan Siang memiliki Demon Raja Gajah Bashan Garis keturunan, jadi kekuatan dasarnya sangat kuat Setelah hujan jarum dan tubuh tirani Zantian berubah menjadi kemampuan alami yang nyata Kekuatannya mungkin melebihi ratu yang membatu dan sebanding dengan Raja Jahat Munculnya Lavender dalam jiwa sangat meningkatkan pemahaman Li Fu Chen Dan kecepatannya dalam memahami akar api dan pola tulang juga jauh lebih cepat 5 banding 1 5 persen 5 sampai 5 Setelah memahami pola tulang akar api hingga 50 persen Untuk setiap poin tambahan Kecepatan menyerap kekuatan api meningkat 10 kali lipat Dan setelah memahami 55 persen Menjadi 550 kali lipat Namun, meskipun pemahamannya telah meningkat Masih sulit untuk mengembangkan maksud pedang Qingyang Dan teknik pedang Lingtian ke tingkat kesempurnaan dalam waktu singkat Bagaimanapun, kedua ilmu pedang ini adalah ilmu pedang tingkat bumi dan tingkat menengah Bahkan Master Dou Ling Realm tidak dapat memahami arti sebenarnya dalam waktu singkat Domain jahat Gerbang tinju jahat Ledakan Di atas langit yang gelap Guntur dan kilat ada di mana-mana Dan angin menderu-deru Guntur dan kilat ini semuanya berwarna ungu dan hitam Dan sepertinya terpengaruh oleh sesuatu Setelah beberapa saat Angin menjadi lebih kencang Dan langit menjadi lebih gelap Awan gelap tebal berkumpul menjadi bayangan hitam yang mengjulang tinggi di atas langit Aura jahat yang tak terkatakan tiba-tiba meledak dan menyapu seluruh sekte tinju jahat Selamat kepada Master Sekte karena telah keluar dari pengasingan Semua orang di sekte tinju jahat memberi selamat secara serempak Dan suara mereka lebih keras daripada Guntur Sampaikan pesan untukku Dalam satu bulan, aku punya janji dengan Li Fuchen Lokasinya di Bai Zanyuan Suara Raja Jahat itu seperti petir di langit cerah Dan keluar seketika Ya, seorang tetua dari sekte tinju jahat mengangguk Titik-titik-titik Berita tentang penunjukan Raja Jahat dengan Li Fuchen Menyebar ke seluruh daratan dalam waktu kurang dari sebulan Raja Jahat Orang terkuat di benua Donglin Dengan kekuatan satu orang Menakuti Ibel 15 di 10 wilayah dan aliansi ratusan sekte Li Fuchen Jenius paling berbakat dalam sejarah benua Donglin Berusia kurang dari 30 tahun Dan memiliki kekuatan untuk mengalahkan semua pahlawan Pertarungan antara keduanya bisa disebut sebagai puncak benua Donglin Dalam ratusan tahun Siapapun yang menang akan menjadi makhluk tertinggi di benua ini Begitu berita ini keluar Daratan sedang mendidih Di sekte Feng Shui Mohan khawatir Raja Jahat tidak begitu mudah untuk dihadapi Lawannya tidak hanya melatih keterampilan sihir tingkat rendah tingkat bumi Tetapi juga berlatih seni bela diri sihir tingkat rendah tingkat bumi Setelah rerun dewa sekte langit hitam dibuka Dia bahkan mendapat sepasang sarung tangan tingkat bumi dan pelindung tanah jubah tingkat Seberapa kuat dia Tidak ada yang tahu bahwa jika dia tidak terluka para oleh menara formasi di kapal perang sekte Suan Wei yang rusak ketika dia membobol sekte Suan Wei Sebelum Li Fu Chen kembali Aliansi seratus sekte mungkin telah ditangkap seluruhnya Pemimpin Pertempuran ini sangat berbahaya Anda harus bersiap sepenuhnya Mu Hansin mengingatkan Li Fu Chen Li Fu Chen mengangguk ringan Pertempuran ini akan terjadi cepat atau lambat Kebetulan saya juga ingin tahu seberapa kuat pencapaian Raja Jahat itu Dia tidak yakin bisa mengalahkan Raja Jahat itu Dia telah melihat rerun dewanya Dari sekte langit hitam dengan matanya sendiri Dapatkan sepasang sarung tangan dan jubah Armor harta karun berskala perak miliknya adalah armor harta karun tingkat bumi tingkat menengah Jadi sarung tangan dan jubah lawan kemungkinan besar juga berada pada tingkat bumi tingkat menengah Tentu saja, meskipun dia tidak yakin bisa mengalahkan Raja Jahat Tidak mudah bagi Raja Jahat untuk mengalahkannya Penatuamu Ini ada enam set peralatan Anda dapat membagikannya kepada Master Sektesi dan tetua tertinggi lainnya Li Fu Chen mengeluarkan enam senjata tingkat rendah tingkat bumi Sudah cukup untuk menyelesaikan banyak hal Begitu banyak peralatan tingkat bumi Mu Hansin terkejut Dia berpikir bahwa selama pertemuan aliansi kedua Li Fu Chen telah mengeluarkan semua peralatan tingkat bumi Tetapi dia tidak menyangka pihak lain telah menyembunyikan rahasianya Coba pikirkan Ada ide berbeda dalam aliansi Dan tidak mungkin semua orang mendapatkan peralatan tingkat bumi sekaligus jika itu dia Li Fu Chen mengeluarkan enam peralatan tingkat bumi sekaligus Yang cukup untuk menunjukkan bahwa pihak lain sangat percaya diri dengan Sekte Feng Shui Dan menganggap Sekte Feng Shui sebagai salah satu milik mereka Pemimpin, Anda khawatir akan terjadi perang Kata Mu Hansin ragu-ragu sambil menyingkirkan peralatan di permukaan bumi Li Fu Chen berkata kita harus waspada terhadapnya Saat dia melawan Raja Jahat Semua ahli top dari semua pihak pasti akan hadir Jika Anda tidak bersiap untuk yang terburuk Anda pasti akan menderita kerugian besar Jangan khawatir Pemimpin aliansi Sekte Feng Shui pasti akan bertarung sampai mati Dengan enam instrumen tingkat bumi ini Mu Hansin penuh percaya diri Selama dia bukan Raja Jahat Ratu yang membatu Dan Raja Ibel 15 Darah Yang lain tidak perlu takut Titik-titik-titik Dalam sekejap mata Batas waktu satu bulan telah berakhir Pada hari ini Sosok-sosok terbang dari langit di ratusan medan perang Dan ratusan medan perang Domain Baizan merupakan domain paling kacau di benua Donglin Dan juga merupakan domain terbesar di benua Donglin Luasnya sepuluh kali lipat dan puluhan kali lipat luas domain Changlan Domain ini milik tiga zona tidak peduli Setelah kekuatan Ibel 15, aliansi 100 sekte, dan 10 domain Ibel 15 membagi dunia Domain ini telah menjadi persimpangan tiga kekuatan besar Baizan Yuan Area tepi Baizan Yuan Salah satu bekas medan perang negara adidaya Tidak ada yang tahu seberapa kuat orang-orang super kuat itu saat itu Dan tingkat kekuatan apa yang telah mereka capai Mereka hanya tahu bahwa Baizan Yuan menjadi sangat berbahaya Setelah menanggung kehancuran dari orang-orang super kuat ini Beberapa tempat yang sangat berbahaya bahkan berada di alam terlahir kembali Berbahaya bagi prajurit untuk masuk Suara mendesing Suara menerobos langit terus-menerus Dan yang pertama tiba adalah orang-orang kuat dari 10 alam Ibel 15 Mereka adalah ratu yang membatu Raja Ibel 15 Darah Gajah Pengguncang Gunung Harimau Ibel 15 Raja Ibel 15 Kekuatan Raja Ibel 15 Bertanduk Raja Goper Raja Ibel 15 Bersayap Raja Ibel 15 Hijau Dan Raja Ibel 15 Abu-Abu Setiap orang juga membawa serta bawahan dalam jumlah yang berbeda-beda Dalam pertempuran antara Raja Jahat dan Li Fu Chen Yang terbaik adalah kedua belah pihak menderita kerugian Makhluk menakutkan berkepala tikus muncul dari tanah Menyeringai ganas Raja Goper Penguasa domain Goper dari 10 alam Ibel 15 Tidak terlalu kuat Tetapi memiliki kemampuan bertahan hidup yang sangat kuat Jika dia berkonsentrasi untuk melarikan diri Tidak ada yang bisa membasminya Tidaklah cukup kehilangan kedua belah pihak Yang terbaik adalah jika salah satu dari mereka mati Dan yang lainnya terluka parah dan sekarat Kata Raja Ibel 15 Abu-Abu Yang memiliki kulit Abu-Abu dan tinggi 4 kaki Raja Ibel 15 Abu-Abu memiliki kekuatan yang sama dengan Raja Ibel 15 Bertanduk Di antara 10 alam Ibel 15 Yang paling kuat secara alami adalah Ratu yang membatu Selanjutnya Raja Ibel 15 Darah dan Gajah Pengguncang Gunung berada pada level yang sama Harimau Ibel 15 dan Raja Ibel 15 Kekuatan berada pada level yang sama Dan Raja Ibel 15 Kekuatan berada pada level yang sama Sisanya hampir sama kekuatannya Jangan meremehkan Raja Jahat Kekuatannya telah mencapai tingkat lain Wajah Ratu yang membatu itu serius Sebelum dia mendapatkan sarung tangan dan jubah Raja Jahat sedikit lebih kuat darinya Meskipun kedua belah pihak tidak berusaha sekuat tenaga saat itu Mereka hanya menguji satu sama lain Ya, Raja Jahat layak mendapat perhatian lebih Saya harap Li Fu Chen ini cukup kuat Raja Ibel 15 Darah juga tampak serius Kami datang Segera setelah Raja Ibel 15 Darah selesai berbicara Terdengar suara terus-menerus di langit Kekuatan Ibel 15 dan orang-orang kuat dari aliansi 100 sekte ada disini Di sisi kekuatan Ibel 15 Raja Jahat bertopeng emas memimpin jalan Mendominasi dunia dengan sikapnya yang mengesankan Di sebelah kirinya adalah seorang lelaki tua dengan wajah pucat dan mata dingin dan kejam Di sebelah kanannya adalah seorang yang agung lelaki tua dengan rambut dan mata merah Kedua tetua itu adalah tangan kanan Raja Jahat, Jiyin Patriark dan leluhur darah Setelah mereka bertiga, ada beberapa prajurit tingkat tinggi dari alam terlahir kembali Orang yang memakai topeng perak adalah prajurit tingkat tinggi dari alam terlahir kembali dari sekte tinju jahat Dan sisanya adalah prajurit tingkat tinggi Alam terlahir kembali dari sekte Jiyin dan sekte 10.000 darah tingkat budidaya Setiap prajurit setidaknya di atas alam kelahiran kembali tingkat ke-6 Di sisi lain, orang-orang kuat dari aliansi 100 sekte yang dipimpin oleh Li Fuchen juga terbang menuju sisi ini Li Fuchen mengenakan kemeja hijau dengan pedang panjang di pinggangnya, dan keanggunannya tak tertandingi Muhansin penuh energi dan terbang ke kiri Li Fuchen Penatua lembah Changcun Suyuan He terbang ke sebelah kanan Li Fuchen dengan senyuman di wajahnya Mengikuti di belakang adalah Hua Jianqiu, Gu Yifeng, Xia Houwu dan lainnya Momentum aliansi 100 sekte tampaknya sedikit berbeda Raja Ibel 15 darah tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata Apa bedanya? Menurutku hampir sama Mungkin karena keberadaan Li Fuchen membuat mereka lebih percaya diri Kata Zensan Siang dengan nada menghina Kecuali Li Fuchen, dia tidak memperhatikan yang lain sama sekali Matanya tertuju pada Suyuan He, dan mata Zensan Siang bersinar dengan niat membasmi Dalam perang terakhir, dia kehilangan salah satu keturunannya Tetapi karena Suyuan He menghalanginya, dia tidak bisa membalas dendam sama sekali Li Fuchen, masih ada kesempatan untuk menyerah sekarang? Jika tidak, sekte tinju jahatku akan menghancurkan kalian semua Salah satu dari banyak pria bertopeng perak di sisi kanan Raja Jahat berteriak Mencari kematian, pedang penghancur langit langsung terhunus Dan Li Fuchen mencabutnya dengan satu pukulan Ribuan cahaya pedang bagaikan sinar matahari Langsung menembus tubuh pria bertopeng perak itu Raja Jahat ingin mencegat Tetapi pria bertopeng perak itu berada agak jauh darinya Dan kecepatan cahaya pedang terlalu cepat Dalam sekejap mata, peluang intersepsi terlewatkan Tulang akar guntur ajaib Seperti saringan, pria bertopeng perak itu langsung jatuh Kekuatan yang sangat kuat Leluhur jihin dan leluhur darah terkejut Dengan ketakutan di wajah mereka Dengan keterampilan pedang ini saja Keduanya tahu bahwa mereka bukan tandingan Li Fuchen Anak ini benar-benar beruntung, sial Memikirkan apa yang terjadi di rerun dewa sekte langit hitam Leluhur darah masih merasa sedih dan marah Raja Jahat yang mengenakan topeng emas mendengus dingin Yang mulia benar-benar sombong Dia akan membasmi orang dan membungkam mereka Hanya dengan mengucapkan sepatah katapun Li Fuchen berkata mengancam keluarga saya Secara alami akan menyebabkan pembasmian tanpa ampun Tidak ada apa-apanya Hubungannya dengan bersikap sombong Bawahanku mengancam Jika kamu ingin membasmi anggota keluargamu Lalu jika kamu membasmi anak buahku Apa yang harus aku lakukan padamu? Cahaya ibel 15 muncul dari mata raja jahat Dengan aura yang menakjubkan Li Fuchen tersenyum ringan Jika anda memiliki kemampuan Biarkan saya melakukan apapun yang anda inginkan Saya khawatir anda tidak memiliki kemampuan Betapa beraninya Raja jahat itu tertawa dengan marah Ini adalah pertama kalinya Seseorang berbicara kepadanya seperti ini Sejak dia lahir Dia benar-benar tidak tahu Apakah Li Fuchen adalah orang pemberani Dengan tingkat keterampilan tinggi Atau apakah dia tidak tahu bagaimana hidup atau mati Apakah Li Fuchen ini benar-benar hanya Seorang anak ajaib yang berusia kurang dari 30 tahun Ratu yang ketakutan itu sedikit terkejut Kekuatan seseorang bisa meningkat drastis dalam waktu singkat Namun sulit dicapai dengan pengalaman dan momentum Penampilan Li Fuchen yang kalem dan kalem Tidak terlihat seperti seorang pemuda Melainkan lebih seperti seorang veteran Yang pernah berada di medan perang Untuk waktu yang lama Bahkan saat menghadapi musuh yang kuat Mereka dapat berbicara dan tertawa dengan bebas Raja jahat Ayo berhenti bicara omong kosong dan ayo bertarung Li Fuchen maju selangkah di udara Dan energi pedang yang melonjak mulai berubah dan berkumpul Terserah kamu Raja jahat juga mengambil langkah maju Dan momentum ibel 15 yang menakutkan mengalir menuju Li Fuchen Basmi Keduanya adalah orang-orang yang tegas dan tegas Dengan pikiran membasmi di hati mereka Mereka segera mengambil tindakan Dalam kehampaan Hanya dua sosok yang terlihat berkedip satu sama lain Dan gelombang udara yang dahsyat tiba-tiba meledak Di belakang Raja jahat Tanah retak terbuka dalam arah vertikal dan horizontal Dan potongannya halus dan rata Di belakang Li Fuchen Tanah dibajak oleh tinju yang menakutkan Bekas luka yang panjangnya beberapa mil Dan kedalaman beberapa kaki Perang telah dimulai Semua orang mundur Meninggalkan area pertempuran dalam radius Lebih dari 10 mil untuk mereka berdua Ilmu pedang yang bagus Ambillah gerakan angin dan badai ibel 15 ku Raja jahat meraung Dan di kehampaan di belakangnya Bayangan ibel 15 ganas lahir Saat berikutnya Bayangan tinju memenuhi langit Menyerang dengan keras Setiap bayangan tinju membawa kekuatan yang menggelegar Dengan kekuatan seperti itu Setiap bayangan tinju membawa niat tinju ibel 15 yang tak tertandingi Dengan satu pukulan Separuh langit menjadi gelap dan jatuh ke dalam kekacauan yang kacau Teknik sihir tingkat rendah tingkat bumi Teknik setan hitam Teknik tinju ajaib tingkat rendah tingkat bumi Tinju ibel 15 siegi Baiklah Seperti ikan di air Li Fu Chen mengayunkan pedangnya yang membasmi langit di udara Dan sinar cahaya pedang biru yang tak terhitung jumlahnya Melesat seperti sekumpulan ikan Mencegat bayangan tinju di langit Bang 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 Kekuatan itu meledak dengan momentum yang menakutkan Matahari ajaib ada di langit Matahari hitam terbit perlahan Saat berikutnya Matahari hitam ini seperti proyektil Langsung terlontar ke arah Li Fu Chen Kecepatannya sangat cepat sehingga hampir seolah-olah dia sedang berteleportasi Mata Li Fu Chen tajam Dia mengangkat pedang pembasmi langit tinggi-tinggi di atas kepalanya Dan menyerang dengan satu pedang Cahaya pedang yang cemerlang sepertinya menerobos segalanya Memotong segalanya Dan melintas melewati matahari hitam yang terus meluas Diam dan diam Matahari hitam terbelah menjadi dua bagian dan terbang dari kedua sisi Li Fu Chen Boom booming Di belakang Li Fu Chen Dua retakan besar muncul Seperti dua ngarai besar Jika ada 16 tingkat alam terlahir kembali Kekuatan tempur raja jahat hampir mencapai tingkat ke-16 Dari alam terlahir kembali biasa Budidaya Li Fu Chen berada di alam kelahiran kembali tingkat ke-3 Faktanya Kualitas energi sejatinya telah mencapai alam kelahiran kembali biasa tingkat ke-6 Dengan kekuatan api di pinggiran bola api Ia dapat mencapai tingkat ke-7 Tingkat alam kelahiran kembali biasa Dengan maksud pedang Qingyang atau alam pamungkas Ilmu pedang Lingtian dapat mencapai tingkat ke-10 Dari alam kelahiran kembali biasa Ditambah dengan peningkatan pedang perantara tingkat bumi Pedang pembasmi langit Tidaklah sulit untuk mencapai tingkat ke-13 Dari alam terlahir kembali biasa Terakhir Ada metode rahasia sum-sum pedang perunggu Metode rahasia ini hampir dapat meningkatkan kekuatan tingkat ke-3 Li Fu Chen Oleh karena itu Kekuatan tempur Li Fu Chen pada dasarnya sama dengan raja jahat Jika dia tidak menggunakan kartu trufnya Tidak akan mudah untuk menentukan hasilnya Sedangkan untuk kekuatan inti api Li Fu Chen berencana untuk menggunakannya lebih sedikit Berbeda dengan kekuatan api biasa Kekuatan inti api adalah inti dari kekuatan api Konsumsi berlebihan akan mempengaruhi penyerapan kekuatan api Jika tidak Kekuatannya dapat ditingkatkan lagi Tingkat Tapi penambahan berat badan ini tidak ada artinya Dia merasa raja jahat belum mengerahkan seluruh kemampuannya Apalagi dengan kekuatan tempur yang setara Li Fu Chen yakin bisa mengalahkan siapapun Karena dia memiliki kesadaran transcendent Bumi retak dan gelombang udara menyapu Area pertarungan antara keduanya semakin besar Tanpa disadari Mereka berdua sampai di sebuah gunung tandus dengan ketinggian 200 kaki Di salah satu ujung gunung tandus adalah raja jahat Dan di ujung lainnya adalah Li Fu Chen Tak satu pun dari mereka dapat melihat satu sama lain Tetapi mereka dapat merasakan satu sama lain dengan kesadaran mereka Petir hitam melonjak dengan liar Dan raja jahat itu menerobos gunung tandus Meninggalkan lubang yang dalam di tengah gunung tandus Di seberang lubang itu ada Li Fu Chen Sayangnya Itu hanyalah hantu yang ditinggalkan oleh Li Fu Chen Saat berikutnya Gunung tandus itu terbelah menjadi dua Dan cahaya pedang biru dengan kemauan yang menantang langit Tiba-tiba menyebar dan menyelimuti raja jahat Raja jahat mengerutkan kening Dan jubah di belakangnya bergetar seperti awan gelap Anehnya, raja jahat tiba-tiba menghilang Ketika dia muncul kembali Dia berada di belakang Li Fu Chen dan meninjunya Hantu itu hancur Li Fu Chen menghindar sejauh sepuluh kaki Menusupkan pedangnya secara tiba-tiba Dan ribuan lampu pedang cian meletus pada satu titik Jubah itu menyapu seperti awan gelap Dan raja jahat itu menghilang lagi Kali ini Li Fu Chen dengan jelas merasakan bahwa Kecepatan raja jahat tiba-tiba meningkat beberapa kali lipat Atau dengan kata lain Hambatan udara tiba-tiba berkurang beberapa kali Dan jubah tersebut jelas memiliki efek menghilangkan suara di udara Membuat raja jahat bergerak tidak hanya super cepat Terkesan berteleportasi Tetapi juga senyap dan tidak ada gerakan sama sekali Jubah ini sangat ajaib Itu pasti harta rahasia Li Fu Chen menggunakan sembilan transformasi api terbang Untuk langsung menghindari serangan raja jahat Sembilan transformasi api terbang adalah teknik tubuh cahaya tingkat suan tingkat atas Di benua tujuh warna Meskipun ia tidak dapat berlatih seni bela diri tingkat bumi dengan santai Masih mudah untuk menemukan cahaya tingkat suan tingkat atas Teknik tubuh yang cocok untuknya Off Setelah berlatih sembilan transformasi api terbang hingga mencapai kesempurnaan Kecepatan gerakan Li Fu Chen dalam jarak dekat sangatlah cepat Ditambah dengan kesadarannya yang luar biasa Hampir mustahil bagi raja jahat untuk menyerangnya secara diam-diam Lagi pula, lawan tidak benar-benar berteleportasi Dan setiap kali dia bergerak dengan kecepatan super tinggi Dia harus menggoyangkan jubahnya Raja jahat juga sepertinya tahu bahwa dia tidak bisa menyerang Li Fu Chen secara diam-diam Dia memanjat dan berdiri tinggi di langit Li Fu Chen, aku harus mengakui bahwa kamu adalah lawan paling kuat yang pernah aku temui Topeng emas menutupi wajah raja jahat Tetapi semua orang dapat dengan jelas mendengar kekaguman dalam nada suara raja jahat Sosok Li Fu Chen juga naik Dan dia berhadapan langsung dengan raja jahat Beberapa mil jauhnya Raja jahat, tunjukkan kemampuanmu yang sebenarnya Ujian telah selesai Dan pertempuran sesungguhnya berikutnya Raja jahat tidak segera mengambil tindakan Li Fu Chen, ku dengar kamu awalnya hanyalah tulang akar biasa Tapi aku tidak tahu kapan kamu memiliki tulang akar api Dan juga mengilhami kekuatan api Tanpa kekuatan ini api Apa yang akan terjadi sekarang? Kamu sudah mati Li Fu Chen tidak berkomitmen Raja jahat melanjutkan kamu memiliki tulang akar api Tidakkah kamu tahu bahwa aku juga memiliki tulang akar guntur ajaib Izinkan saya menunjukkan kepadamu apa itu tulang akar guntur ajaib Tulang akar guntur ajaib adalah guntur yang bermutasi dan tulang akar petir Banyak sekali jenis tulang akar di dunia ini Antara lain tulang akar luar biasa Tulang akar luar biasa yang bermutasi Dan tulang akar istimewa Tulang akar luar biasa yang bermutasi sangat jarang terjadi Hampir sama langkanya dengan tulang akar khusus Mengenai apakah itu sekuat tulang akar khusus Tidak ada yang tahu Lagipula, sekuat apapun tulang akarnya Itu semua tergantung siapa pemiliknya Dentur, potongan guntur dan kilat ungu kehitaman keluar dari tubuh Raja Jahat Perpaduan guntur dan kilat ungu hitam dan energi sejati Ibel 15 hitam Menyebabkan aura Raja Jahat meningkat dengan gila-gilaan Seluruh tubuhnya tampaknya menjadi sumber guntur dan kilat ungu hitam Dan guntur dan kilat ungu hitam yang tak terhitung jumlahnya menyapu Mendatangkan malapetaka ke segala arah Inilah kekuatan sebenarnya dari Raja Jahat Semua orang menahan napas, semuanya dengan ekspresi jelek Dalam pertarungan antara Raja Jahat dan Li Fuchen barusan Kekuatan yang mereka keluarkan sudah cukup untuk menghancurkan mereka Ditambah dengan kekuatan tulang akar guntur Ibel 15 Upaya Raja Jahat untuk membasmi mereka seperti membasmi seekor ayam Membuatnya sulit untuk ditolak Tulang akar guntur ajaib Ekspresi wajah Li Fuchen sedikit berubah Meskipun dia belum pernah mendengar tentang tulang akar guntur ajaib Dia tahu dari namanya bahwa itu adalah tulang akar petir yang sangat kuat Sejalan dengan itu, kekuatan guntur ajaib harus melampaui kekuatan guntur dan kilat Dan kekuatan apinya lebih baik daripada guntur dan kilat yulai Kekuatannya sedikit lebih buruk Lagi pula, tulang akar apinya hanya 4 bintang Sedangkan tulang akar guntur dan kilat yulai adalah 6 bintang Angin Ibel 15 dan hujan Dengan pukulan, guntur ungu dan hitam serta bayangan tinju memenuhi langit dan menyelimuti Li Fuchen Dihadapkan dengan serangan berskala besar Sembilan transformasi api terbang Li Fuchen sulit untuk dihindari dan hanya bisa dilawan Dentur, Li Fuchen mundur dengan keras Permukaan tubuhnya dipenuhi busur listrik ungu kehitaman Kekuatan lawan tiba-tiba meningkat 1 atau 2 tingkat Jika dia tidak menguasai budidaya Qi dan Qi Dan budidaya pemurnian tubuhnya lebih kuat dari budidaya Qi Ukulan ini saja akan melukainya secara serius Hah, apakah kamu baik-baik saja Raja jahat menarik napas dalam-dalam Dan matahari jahat di tangan Ibel 15 jahat meledak di udara Seperti pil bintang yang memantul Matahari hitam bercampur guntur dan kilat ungu kehitaman meledak Ketika mendekati Li Fuchen Ukurannya telah meluas hingga ratusan meter Sehingga tidak mungkin untuk dihindari atau disembunyikan Sum-sum pedang perunggu, bayangan merah Menggunakan bayangan merah dari teknik rahasia bintang 5 Energi pedang perunggu di tubuh Li Fuchen tiba-tiba menyebar keluar dari tubuh Dengan cara yang sangat misterius Mengembun menjadi bayangan perunggu Dan Saat Li Fuchen bergerak Pedang itu diayunkan Dan hantu pedang perunggu di tangan hantu perunggu itu juga diayunkan Saat berikutnya Cahaya pedang perunggu besar menghantam matahari hitam Dengan keinginan untuk pergi ke hulu Cahaya pedang perunggu meledak Dan matahari hitam masih hancur dan terlontar Namun, sebagian besar kekuatannya hilang Dan langsung dihancurkan berkeping-keping oleh Li Fuchen Apa? Superposisi rahasia Penglihatan raja jahat itu sangat menakutkan Dia bisa dengan jelas merasakan perubahan energi sejati Li Fuchen Kualitas ki lawan sebenarnya paling banyak mencapai tingkat ke-6 Dari alam kelahiran kembali biasa Namun, setelah menggunakan metode rahasia yang kuat Kualitas ki mencapai tingkat ke-9 dari alam kelahiran kembali biasa Sekarang, setelah melapiskan metode rahasia yang mengintegrasikan menyerang dan bertahan Metode rahasia ini Kekuatannya melampaui level aslinya Raja jahat tidak dapat memperkirakan seberapa tinggi level spesifiknya Karena dia belum pernah melihatnya sebelumnya Bagaimana raja jahat mengetahui bahwa teknik rahasia sum-sum pedang Li Fuchen dapat ditumpangkan dengan sebagian besar teknik rahasia Termasuk teknik rahasia kembali ke pedang 10.000 pedang Dan tentu saja itu juga dapat ditumpangkan dengan teknik rahasia bayangan merah yang memadukan serangan dan pertahanan Seriusnya, metode rahasia sum-sum pedang bukan lagi metode rahasia dalam pengertian biasa Melainkan metode rahasia untuk mengubah tulang Jika itu adalah metode rahasia dalam arti normal, Li Fuchen tidak akan dapat mengoperasikan dua metode rahasia secara bersamaan Namun, segera setelah dua teknik rahasia tersebut ditumpangkan, Li Fuchen merasa konsumsi energi sebenarnya meningkat pesat Hanya menggunakan Crimson Shadow menghabiskan banyak energi Setelah menambahkan sum-sum pedang perunggu, tingkat konsumsi energi meningkat pesat Bagaimanapun, Li Fuchen hanya berada di alam terlahir kembali tingkat ketiga Kekuatannya tidak bisa menyembunyikan kekurangan energi sejatinya Tentu saja, betapapun langkanya energi sebenarnya Ia masih puluhan atau ratusan kali lebih kuat dari api Tidak perlu mempertimbangkan masalah kehabisan energi sebenarnya untuk saat ini Kecuali dia menggunakan jurus pedang seperti King Yang Jue yang menghabiskan sangat banyak energi sebenarnya Saya ingin melihat berapa lama Anda bisa bertahan Kata Raja Jahat dengan tenang Meskipun kekuatan Li Fuchen sedikit di luar imajinasinya, dia masih sedikit lebih buruk darinya Selain itu, pertarungan membutuhkan konsumsi Entah itu energi sejati atau kekuatan luar biasa Pihak lain lebih jarang darinya, jika dia berlarut-larut, hanya pihak lain yang akan mati Secara alami, Li Fuchen tidak akan berpikir untuk bertarung berlarut-larut dengan lawannya Sejauh ini, dia belum menggunakan jurus ketiga teknik pedang Ling Tian yang langsung menuju ke langit Sekarang saatnya menggunakannya Pedang pembasmi langit bersinar di mana-mana, dan Li Fuchen menebas pedang yang paling kuat Pedang ini tidak mengkonsumsi energi sebanyak King Yang Jue Namun kekuatannya tidak kalah kuatnya dengan King Yang Jue Aturan pedang yang terkandung di dalamnya sangatlah misterius Dengan satu titik kekuatan, satu titik kekuatan dapat digunakan untuk meledakkan tiga titik mematikan Terlebih lagi, meskipun pedang ini lurus, kecepatannya terlalu cepat Dan bahkan Raja Jahat pun tidak punya waktu untuk menyerangnya dengan seluruh kekuatannya Sebagai upaya terakhir, Raja Jahat hanya bisa meledakkan kekuatan inti dari Guntur Ajaib Guntur dan kilat ungu kehitaman di tubuhnya berubah menjadi Guntur dan kilat hitam, yang menjadi lebih kuat Tidak hanya menahan cahaya pedang Li Fuchen, tapi juga segera memusnahkan cahaya pedang Raja Jahat yang meledak dengan kekuatan inti dari Guntur Ajaib Bahkan jika kekuatannya tidak dapat mencapai alam kelahiran kembali biasa tingkat 19, itu tidak jauh berbeda Palu Jahat Kekuatan inti dari Guntur Ibel 15 mempengaruhi efisiensi menyerap kekuatan Guntur Ibel 15 Raja Jahat tidak bermaksud untuk mengkonsumsi terlalu banyak kekuatan inti dari Guntur Ibel 15 Jadi pada kesempatan pertama, dia menggunakan kekuatan nyata yang paling mahal dari demonic fish, ki, dan gerakan membasmi yang paling menakutkan, demonic hammer Raja Jahat terlihat melompat di udara, mencapai langit di atas Li Fuchen, lalu mengepalkan tinjunya, dan dua bola cahaya hitam muncul di tinjunya Berdengung, berdengung, dengan kecepatan yang tidak terlihat dengan mata telanjang, tinju kiri dan kanan Raja Jahat menghantam kehampaan satu demi satu Pada saat ini, riak-riak tampak muncul di kehampaan, dan riak-riak hitam menyebar ke arah Li Fuchen Riaknya menyebar terlalu cepat dan menyebar ke wilayah yang luas Tanah di bawah Li Fuchen langsung tergeser, seolah-olah telah terjadi gempa bumi Retak, merasakan kekuatan mengerikan dari pukulan ini, Li Fuchen dengan cepat meledak dengan kekuatan inti apinya dan menebas dengan pedangnya Riak-riak itu terbelah lapis demi lapis, akhirnya, Li Fuchen terlempar ke tanah oleh riak-riak itu, lalu jatuh ke tanah Sungguh langkah yang menakutkan, ratu yang membatu berpikir bahwa dia tidak akan pernah bisa menahan pukulan Raja Jahat Tentu saja, sebagai orang terkuat di 10 alam Ibel 15, dia tidak bodoh dan bisa menahan gerakan pembasmian terkuat Raja Jahat Kekuatan Yulai pada awalnya jauh lebih buruk daripada miliknya, tapi dia cepat dan tidak bisa melarikan diri Jadi meski dia tidak bisa mengalahkan Raja Jahat, ratu yang membatu yakin dia masih bisa melindungi dirinya sendiri Bagaimana dia bisa begitu kuat? Murid Zensan siang menyusut dan dia tampak ngeri Saat dia bertarung melawan Raja Jahat, Raja Jahat pada saat itu bisa menghancurkannya Tapi bagaimanapun juga, dia tidak bisa membasminya secara instan Namun kini Raja Jahat mampu membasminya dalam sekejap, bahkan jika dia mengaktifkan kemampuan bawaannya untuk melawan tubuh tiran surgawi Dia akan diguncang menjadi bola kabut darah tanpa ketegangan apapun Adapun kekuatan Li Fuchen, dia juga ketakutan Terakhir kali lawannya satu lawan empat, itu sudah sangat menakutkan Tapi dibandingkan dengan kekuatan yang dilepaskan sekarang, tidak diragukan lagi itu pucat jika dibandingkan Situasi di benua Donglin telah berubah terlalu cepat Pada saat ini, bahkan Raja Ibel 15 darah pun sedikit ketakutan Raja Jahat dan Li Fuchen keduanya adalah eksistensi yang merusak keseimbangan Dengan dua orang ini di sini, di mana mereka bisa akan ada masa depan Dia tidak bisa tidak memikirkan pepatah populer di kalangan manusia 30 tahun di timur sungai dan 30 tahun di barat sungai 10 alam Ibel 15 begitu agung sebelumnya Setelah kekuatan Ibel 15 keluar, 10 alam Ibel 15 tiba-tiba meredah Sekarang aliansi 100 sekte juga telah menyusul Untungnya, Li Fuchen tidak akan bertahan hari ini Jika tidak, 10 alam Ibel 15 akan berada di bawah Tidak hanya mereka tidak berani menyinggung kekuatan Ibel 15 Tetapi mereka bahkan tidak berani menyinggung aliansi 100 sekte Melihat Li Fuchen terjatuh ke tanah, hati Muhansin menegang Dia tidak menyangka Raja Jahat itu begitu kuat Dia tahu kekuatan Li Fuchen lebih baik dari siapapun Wajah anggota lain dari aliansi 100 sekte tidak terlalu bagus Meskipun mereka tidak menyerah kepada Li Fuchen dan agak tidak yakin dan tidak mau Li Fuchen adalah pemimpin dari aliansi 100 sekte Begitu Li Fuchen meninggal, aliansi 100 sekte juga akan tamat Sekarang Raja Jahat tidak dapat dihentikan Yang melegakan semua orang adalah Li Fuchen tidak mati atau bahkan terluka Tanah naik dan Li Fuchen bergegas keluar Kekuatan pukulan Raja Jahat tadi hanya 10% atau 20% lebih kuat dari miliknya Dan itu bahkan tidak bisa menyakitinya Alisnya berkerut tajam, cahaya jahat keluar dari mata Raja Jahat Dan pertahanan Li Fuchen benar-benar di luar dugaannya Dia tidak menyangka akan membasmi Li Fuchen dengan pukulan ini Tapi setidaknya itu akan melukainya sedikit Tetapi menurut situasi saat ini Bahkan jika dia melakukan lusinan pukulan Dia mungkin tidak dapat membasmi Li Fuchen Setelah puluhan pukulan Setidaknya setengah dari kekuatan inti guntur ajaibnya akan dikonsumsi Kita tidak bisa menundanya lebih lama lagi Raja Jahat itu mengambil keputusan Kamu tidak terluka seperti ini Leluhur Jiin dan leluhur darah membuka mulut mereka tetapi tidak bisa mengeluarkan suara Menghembuskan napas dari udara keruh Raja Jahat memandangi baju besi berskala perak di dalam pakaian Li Fuchen yang rusak Dan berkata perlahan armormu ini seharusnya berada di tingkat bumi tingkat menengah Jika tidak, dengan pukulan tadi, kamu cederanya pasti serius Tepat sekali, Li Fuchen tidak berbohong Bagaimanapun, tidak peduli apa yang dia katakan Selama dia dikalahkan atau mati, tidak akan ada akhir yang baik Dan jika dia tidak terkalahkan, maka bahkan jika dia terekspos Armor harta karun skala perak akan terekspos Jadi kenapa, siapapun yang berani merampok bisa merampok Armor harta karun tingkat bumi tingkat menengah Leluhur Jiyin dan leluhur darah tampak serakah Tetapi segera mereka menjadi terpuruk lagi Dengan Raja Jahat di sini, begitu Li Fuchen mati Baju besi berharga ini tidak akan bisa diberikan kepada mereka sama sekali Di pihak aliansi 100 Sekte, semua orang tampak terkejut dan cemburu Mereka bahkan tidak memiliki peralatan tingkat rendah di tingkat bumi Tetapi mereka tidak menyangka bahwa Li Fuchen bahkan memiliki Baju besi harta karun tingkat menengah di tingkat bumi Seberapa dalam peluang lawan, mengapa mereka tidak memiliki peralatan seperti itu Peluang yang mendalam Pedangmu ini juga harusnya berada di tingkat bumi tingkat menengah Raja Jahat melanjutkan Saat ini, semua orang mati rasa Li Fuchen ini hanyalah putra surga yang dibanggakan Putra surga yang terkasih Perlengkapannya telah mencapai kelas menengah di tingkat prefektur Namun mereka masih berjuang di kelas bawah di tingkat prefektur Kamu memiliki peluang yang luar biasa Jika kamu diberi waktu, seluruh benua Donglin akan berada di bawah kekuasaanmu Sayang sekali kamu bertemu denganku Sambil berbicara, Raja Jahat mengumpulkan energi Ibel 15 hitam dari tubuhnya Dan saat berikutnya, kekuatan guntur sihir yang menakutkan dan ganas menggantikan energi sebenarnya dan memenuhi tubuh Li Fuchen menyipitkan matanya Dalam keadaan normal, kekuatan luar biasa tidak dapat memenuhi tubuh Ia hanya dapat meledak dengan energi sejati Dan kekuatan luar biasa yang meledak sekaligus tidak akan terlalu banyak Agar tidak menghancurkan meridian dan daging dan darah Namun pada saat ini, tubuh lawan jelas terisi oleh kekuatan magis guntur Dan tubuhnya tidak rusak sama sekali Artinya lawan telah membangkitkan kekuatan magis guntur ajaib Apakah ini kartu trufmu yang sebenarnya? Li Fuchen tergerak Raja Jahat tersenyum lembut Dan tubuhnya tiba-tiba mengeluarkan guntur ungu ke hitaman Momentum kekerasan menyebabkan dunia berubah warna Bumi tidak dapat menahan tekanan Mulai dari permukaan, retakan mulai retak Pecahan batu dan tanah naik ke udara, mengambang di sana Sayangnya bagimu, selama retretku Aku telah membangkitkan kekuatan magis guntur sihir Dengan kekuatan magis ini Aku memiliki kepercayaan diri untuk melawan bahkan prajurit tingkat pertama biasa di alam pertarungan roh Suara Raja Jahat sangat keras dingin Mereka yang kuat di alam semangat pertarungan pasti pernah berlatih teknik tingkat bumi Tetapi jika Anda tidak memiliki akar dan kekuatan magis yang luar biasa Anda hanyalah seorang pejuang tingkat pertama biasa di alam semangat pertarungan Jika dia hanyalah seorang prajurit tingkat pertama dari alam semangat pertarungan yang telah melatih keterampilan tingkat bumi tingkat rendah Raja Jahat akan benar-benar memiliki kepercayaan diri untuk bertarung Hal ini disebabkan adanya kepercayaan terhadap kekuatan magis guntur ajaib Ada pun prajurit tingkat pertama dari alam semangat pertarungan yang telah melatih keterampilan tingkat suan tingkat atas Ini hampir mustahil Raja Jahat mengetahui dengan jelas bahwa tanpa melatih keterampilan tingkat bumi Tidak ada cara untuk maju ke alam pertarungan roh Ayo bertarung Li Fu Chen menarik napas dalam-dalam Dia memang meremehkan Raja Jahat Tetapi dia tidak memiliki kartu truf Guntur Ibel 15 Tai Suan Raja Jahat mengambil tindakan Saat dia mengambil tindakan Cahaya guntur di tubuhnya berkobar hingga ekstrim Dan garis-garis guntur berenang dalam cahaya guntur Ini adalah garis-garis ajaib Melebarkan tangan kanannya Bola guntur besar berwarna ungu kehitaman lahir Raja Jahat menjentikan tangannya Dan bola guntur tiba-tiba melesat ke arah Li Fu Chen Bola petir mengembang sangat cepat Dan kekuatannya sangat kuat Kekuatan guntur dan kilat yang menakutkan mengubah semua batu dan tanah di langit menjadi debu Tekanan dari guntur dan kilat yang bergerak juga menimpa semua orang Membuat tubuh semua orang mati rasa Retret yang gila Itu terlalu menakutkan Apakah ini kekuatan-kekuatan magis? Semua orang ketakutan Tercatat dalam kitab-kitab kuno bahwa pendekar yang telah membangkitkan kesaktian tidak terkalahkan Kalimat ini bukan sekedar omongan Hao Tian Suot Jue Li Fu Chen mengaktifkan pola bela diri Hao Tian Suot Jue di pergelangan tangannya Dan menghadapi kekuatan guntur magis Raja Jahat secara langsung Cahaya pedang yang terang dan besar meletus Juga berbentuk bola Ledakan, langit dan bumi menjadi pucat Dan satu-satunya hal yang bisa dilihat Hanyalah amukan guntur dan kilat ungu kehitaman Serta cahaya pedang yang terang Dapat dilihat bahwa kekuatan guntur ajaib Raja Jahat memiliki sistem sirkulasinya sendiri Dan kekuatan guntur ajaib mengalir dan selalu dapat mempertahankan keadaan utuhnya Namun, seni pedang hautian Li Fu Chen tertinggal satu tingkat Dan segera runtuh Segera setelah itu Bola petir yang besar dan menakutkan langsung menelan Li Fu Chen Sudah berakhir Raja Jahat berkata dengan sedikit kasihan Membasmi seorang jenius yang tak terkalahkan pada akhirnya akan membuat orang menghela nafas Ini seperti menghancurkan sebuah karya seni yang tak ternilai harganya Namun, emosi ini hanya bertahan sesaat Jalur seni bela diri selalu tentang yang lemah dan yang kuat Jika Li Fu Chen terbasmi Sebagian keberuntungan lawan akan diserap olehnya Tidak mungkin Muhansin tampak kesakitan Dengan sedikit panik He he Jadi bagaimana jika dia adalah jenius yang tak terkalahkan Jenius yang mati hanyalah seekor gug-gug liar Leluhur darah menyeringai, sementara leluhur Ji Yin mengangguk Apakah ini akhirnya menjadi batu loncatan Raja Jahat? Ratu yang ketakutan menghela nafas Tidak hanya mengeluh tentang Li Fu Chen Tetapi juga mengeluh tentang masa depan 10 alam Ibel 15 Dengan Raja Jahat di sini 10 alam Ibel 15 hanya bisa meringkuk di sudut dan menunggu kesempatan seperti sebelumnya Untungnya, terlepas dari apakah mereka monster atau Ibel 15 Umur mereka jauh lebih lama daripada manusia Selama Raja Jahat tidak dipromosikan ke alam pertarungan roh Dia pada akhirnya akan mati karena usia tua Setiap orang yang menyaksikan pertempuran itu memiliki pemikiran berbeda Mendesis Setelah mengamuk beberapa saat Bola petir telah meluas hingga berukuran beberapa mil Segera, sistem sirkulasi runtuh dan tiba-tiba meledak Kilat ungu kehitaman yang tak terhitung jumlahnya berkeliaran melalui kehampaan Membajak bumi berulang kali Busur halus, bahkan mencakup ruang lebih dari 10 mil Kekuatan magis ini saja sudah cukup untuk membasmi ribuan prajurit alam tiangang Akhirnya, guntur dan kilat menghilang dan busurnya padam Di mana Li Fu Chen berada, sebuah lubang besar muncul di hadapan semua orang Lubang besar ini sangat besar sehingga mampu menampung kota yang tidak terlalu besar Kedalaman di tengah lubang lebih dari 100 kaki Sehingga sangat menakutkan jika dilihat dari ketinggian Hah! Ekspresi Raja Jahat tiba-tiba berubah Sepertinya dia melihat sesuatu yang luar biasa Tak lama kemudian, orang lain juga menyadari sesuatu yang aneh Di tengah lubang, sesosok tubuh perlahan menjadi jelas Biasanya, kekuatan magis Raja Jahat cukup untuk menghancurkan tubuh seseorang hingga berkeping-keping Tidak meninggalkan tulang sama sekali Dan paling banyak hanya peralatan yang bisa dipertahankan Namun Li Fu Chen mampu menjaga tubuhnya tetap utuh Yang bisa dikatakan merupakan keajaiban Selanjutnya, keajaiban yang lebih besar terjadi Li Fu Chen, yang seharusnya sudah mati, malah terharu Suara mendesing Dengan jentikan lututnya, Li Fu Chen terbang tinggi ke udara Raja Jahat, kekuatan magismu tidak cukup kuat Pada saat ini, kecuali beberapa bekas hangus Tidak ada kerusakan sama sekali di tubuhnya Dan miliknya nafasnya tidak lemah sama sekali Bagaimana caramu melakukannya? Suara Raja Jahat rendah Begitulah caranya, jawab Li Fu Chen Pemimpinnya belum mati Muhansin hampir pingsan Merasa seolah-olah dia telah mengalami hidup dan mati Kamu tidak mati dengan cara ini Semua orang tercengang Tidak tahu harus berkata apa Terutama leluhur Ji Yin dan leluhur darah Mereka tampak seperti baru saja memakan bola kotoran Ekspresi mereka sangat jelek Melihat Li Fu Chen dengan cermat Raja Jahat akhirnya melihat beberapa petunjuk Tubuh Li Fu Chen dipenuhi lapisan lingkaran cahaya emas pucat Lingkaran cahaya ini mengandung fluktuasi ki dan darah Tetapi jauh lebih kuat daripada ki dan darah Jelas energi luar biasa tersebut diperoleh dari latihan fisik Yang mencapai tingkat tertentu Ia juga memiliki kekuatan yang luar biasa di tubuhnya Namun yang pasti tidak sekuat Li Fu Chen Tidak sesederhana satu atau dua tingkat lebih rendah Raja Jahat Gunakan segala cara yang kamu punya Alasan utama mengapa Li Fu Chen memiliki kepercayaan diri Untuk kembali ke benua Dong Lin Bukan karena kekuatannya Tetapi karena pertahanan supernya Pertahanan fisik Ibel 15 tingkat kelima Sangat kuat dan sangat sulit dibasmi Kecuali kekuatannya jauh lebih unggul dari lawan Namun Pertahanan fisik Li Fu Chen jauh lebih kuat Daripada pertahanan fisik Ibel 15 tingkat kelima Rerun Dewa Sekte Langit Hitam Pertahanan fisik Li Fu Chen telah mencapai tingkat teratas benua Dong Lin Itu saja Pertahanan Zenki Li Fu Chen juga tidak boleh diremehkan Lagipula Ia memiliki peningkatan armor skala perak Setelah pertahanan Zenki melemah Tingkat kematian sebenarnya yang datang ke tubuh Li Fu Chen Telah berkurang-kurang dari setengahnya Oleh karena itu Kekuatan guntur sihir Raja Jahat hanya membuat Li Fu Chen malu Tetapi tidak dapat melukai Li Fu Chen Guntur Ajaib Tai Suan Raja Jahat tidak berbicara omong kosong Dia tidak percaya bahwa Li Fu Chen dapat menahan Guntur Ajaib Tai Suan dua kali Guntur Ibel 15 Taik Suan yang menakutkan meletus Menenggelamkan dan menelan Li Fu Chen sekali lagi Kali ini Li Fu Chen bahkan tidak menggunakan teknik pedang haotian Tetapi langsung menggunakan teknik pedang lingtian Untuk menghilangkan sebagian kekuatan Guntur Ibel 15 Taik Suan Adapun sisa tenaga, dia langsung menolak Sebuah lubang besar muncul lagi di tanah Di dalam lubang itu, Li Fu Chen berdiri diam Masih tanpa cedera Kematian Raja Jahat marah dan menyerang Li Fu Chen Dengan Guntur Ibel 15 Taik Suan ketiga Kekuatan Guntur Ajaib di tubuhnya Telah terakumulasi selama lebih dari 10 tahun Dan jauh lebih kuat daripada kekuatan api Li Fu Chen Jadi meskipun dia menggunakan Taik Suan Magic Thunder belasan kali Dia masih bisa mempertahankannya Empat tanda Lima catatan Enam catatan Raja Jahat menembakkan empat Guntur Ajaib Taik Suan dalam satu tarikan napas Lubang super besar itu bertambah dari kedalaman seratus kaki menjadi ratusan kaki Bahkan arus bawah tanah pun meledak Kemudian diuapkan menjadi uap air oleh Guntur dan Kilat Naik ke atas, ke tempat yang tinggi, di udara Tapi Li Fu Chen tidak terluka sama sekali Raja Jahat, kamu tidak bisa membasmiku Kekuatan Gajah Naga di tubuh Li Fu Chen begitu kuat Kekuatan 55 ribu Gajah Naga Sutra melindungi tubuhnya Membuat seluruh tubuh Li Fu Chen kedap air Kecuali lawan bisa langsung mengalahkannya Gajah Naga, jika tidak, tidak ada cara untuk menyakiti Li Fu Chen Di sisi lain, energi sebenarnya dalam tubuh Li Fu Chen sangat kacau Bayangan merah dari teknik rahasia bintang 5 tersebar sejak Guntur sihir Taik Suan pertama Selanjutnya, dia sepenuhnya mengandalkan perisai pelindung Yang diangkat oleh perak armor berskala untuk dijadikan target pertama Pertahanan berat Setiap kali perisai pelindung dimusnahkan Tubuhnya akan terkena dampak energi yang sebenarnya Untungnya, keterampilan pemurnian tubuhnya cukup kuat Dan dia bisa menekan kerusuhan kihannya dengan sebagian dari kekuatan Naga Gajah Jika itu orang lain, tubuhnya akan meledak dan mati Ini tidak mungkin Raja jahat itu sedikit terengah-engah Meskipun Guntur ajaib di tubuhnya sangat kuat Dan dia telah menggunakan Taik Suan Magic Thunder berkali-kali dalam satu tarikan napas Dia masih merasa seperti sedang dikuras Tapi Li Fu Chen tidak terluka sama sekali Ini membuatnya tenang Raja jahat, kamu memiliki kekuatan magis Dan aku, Li Fu Chen, juga memiliki kekuatan magis Dipukul bukanlah gaya Li Fu Chen Kekuatan api yang dahsyat mengalir ke dalam tubuh dari ruang tulang Dalam sekejap, Li Fu Chen berubah menjadi seorang pria yang terbakar Gelombang api, aura yang tidak kalah dengan Raja Jahat membubung ke langit Meskipun kekuatan api Li Fu Chen jauh lebih rendah daripada kekuatan Guntur ajaib Raja Jahat Pemanfaatan Li Fu Chen lebih tinggi Hal ini terutama karena Li Fu Chen telah mempraktikkan keterampilan tingkat menengah Li Yang Divine Skill Perlu Anda ketahui bahwa semakin maju latihan maka semakin banyak meridian yang terbuka Beberapa meridian hanya dapat ditemukan dengan mengikuti latihan Jika tidak maka akan sulit menemukannya bahkan dengan pemindaian kesadaran Kekuatan api, seperti energi sejati, juga menerobos meridian Semakin banyak meridian, semakin banyak kekuatan api yang meledak dalam sekejap Pola api beredar di api di tubuh Li Fu Chen saat berikutnya Li Fu Chen mengangkat tinggi pedang pembasmi surga dan mengayunkannya ke arah Raja Jahat Ups, energi pedang api yang ganas sepertinya meledak ke dalam kehampaan Menebas ke arah Raja Jahat Kekuatan magis Flameheart sangat unik Berbeda dengan Taixuan Magic Thunder yang hanya dapat dipancarkan dengan satu cara Hati api dapat dipancarkan dalam bentuk apapun Karena dia telah menyelesaikan perubahan terakhir pada tubuh Li Fu Chen Jika Taixuan Magic Thunder dibandingkan dengan seni bela diri Flameheart seperti sebuah keterampilan Yang satu berubah secara eksternal dan yang lainnya berubah secara internal Api kekuatan magis, ekspresi Raja Jahat berubah Dan dia dengan cepat menembakkan Taixuan Magic Thunder Ledakan, selama beberapa mil di sekitarnya Ia terbagi oleh lautan guntur dan kilat serta lautan api Momentum yang menakutkan membuat semua orang tidak bisa berkata-kata Duel magis itu begitu menakutkan Jika harus saya gambarkan Seolah-olah dua orang sedang berduel dengan seni bela diri tingkat tinggi tingkat bumi Pada akhirnya, energi pedang api masih sedikit lemah Dan dimusnahkan oleh Taixuan Demonic Thunder Namun, Taixuan Magic Thunder juga kehilangan sebagian besar kekuatannya Dan sistem sirkulasinya runtuh Sehingga menyulitkan Li Fu Chen untuk melakukan apapun Bagaimana mungkin kekuatan magis apinya benar-benar dapat bersaing dengan Taixuan Demonic Thunder milikku Wajah Raja Jahat itu sangat muram Tiba-tiba, dia memikirkan sesuatu Kekuatan luar biasa juga membutuhkan meridian untuk meledak Alasan mengapa kekuatan magis api lawan dapat bersaing dengan Taixuan Demonic Thunder miliknya Adalah karena tingkat keterampilan lawan lebih tinggi darinya Dan dia secara alami mengembangkan lebih banyak meridian daripada dirinya Ledakan, ledakan, kedua kekuatan magis itu saling bentrok berulang kali Setelah mengeluarkan empat kekuatan magis api Li Fu Chen tersenyum pahit di dalam hatinya Kekuatan api di tubuhnya hanya cukup untuk mengeluarkan Heart of Flame sebanyak enam kali Yang hanya dua kali lebih banyak dibandingkan saat dia pertama kali membangkitkan Heart of Flame Dan kekuatan guntur sihir lawan pasti lebih dari miliknya Untungnya, kekuatan sihir lawan telah dikonsumsi enam kali sebelumnya Dengan empat kali ini, kekuatan sihir guntur lawan mungkin tidak dapat mendukungnya untuk beberapa kali lagi Li Fu Chen, kamu sangat baik, kamu benar-benar bisa melawanku sejauh ini Raja jahat berhenti menggunakan kekuatan magisnya Jadi bagaimana jika dia mengkonsumsi kekuatan api Li Fu Chen Dengan pertahanan lawan, dia tetap tidak bisa membasminya dalam waktu singkat Seiring berjalannya waktu, bahkan jika dia membasmi Li Fu Chen Dia akan menghabiskan banyak dirinya dan memberi kesempatan lain untuk membasminya Jika Anda ingin membasmi Li Fu Chen, Anda tidak bisa mengandalkan dia sendirian Anda hanya bisa mengandalkan semua orang untuk bergabung Toh sekuat apapun pertahanannya pasti ada batasnya Selama serangannya cukup sering, kayu bisa mematahkan bebatuan yang membandel Tentu saja, jika Li Fu Chen dapat menahan serangannya hanya dengan pertahanan fisik Dia akan segera pergi tanpa mengucapkan sepatah katapun Namun pertahanan fisik Li Fu Chen jelas tidak bisa mencapai level ini Dan dia harus mengandalkan pertahanan ki sebagai pertahanan tingkat pertama Li Fu Chen sedikit aneh dan diam-diam menjadi waspada Ratu yang membatu, jika kamu tidak mengambil tindakan sekarang, kapan kamu akan menunggu? Raja jahat tiba-tiba melihat ke arah ratu yang membatu dan berkata dengan keras Aku akan mengambil tindakan Ratu yang membatu muncul beberapa mil di belakang Li Fu Chen pada suatu saat Menamparkan tangannya ke arah Li Fu Chen Dan langit dipenuhi cahaya putih yang menyelimuti Li Fu Chen Kemampuan bawaan membatu Teknik membatu kurang dalam serangannya Tetapi bahkan Raja jahat pun tidak mau diselimuti oleh teknik membatu Awalnya Yulai hanya tersentuh sedikit teknik membatu Dan dalam sekejap dia terluka parah Ratu yang membatu takut pada Raja jahat Tetapi dia bahkan lebih takut pada Li Fu Chen Li Fu Chen masih terlalu muda Pada waktunya, dia akan mampu memerintah seluruh benua Donglin dengan satu orang Pada saat itu, 10 wilayah Ibel 15 akan menghadapi kehancuran 440 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!